Jawaban Yuan Siong di luar dugaan semua orang. Awalnya, tidak ada yang bereaksi. Namun ketika mereka melakukannya, waktu seolah berhenti. Gerakan semua orang membeku. Ola yang mendidih karena kegembiraan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Senyum bangga Mokun juga menegang. Banyak pasang mata yang terkejut menatap Yuan Siong dengan susah payah. Apakah mereka salah dengar? Itu berarti 5 juta koin emas. Yuan Siong sebenarnya setuju. Bahkan Feng Wuchen sendiri tidak dapat mempercayainya. Bahkan jika Yuan Siong membutuhkan bantuan Feng Wuchen, dia masih tidak percaya Yuan Siong akan setuju. Master Pavilion, itu berarti 5 juta koin emas. Apakah Anda melakukan kesalahan? Wajah Zhang Han dipenuhi kepanikan. Dia mengira Yuan Siong salah dengar dan buru-buru berbisik. Yuan Siong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Racun api di tubuhnya masih perlu dikeluarkan Feng Wuchen. Bagaimana mungkin dia berani untuk tidak setuju? Terima kasih, Master Pavilion Yu. Saya akan membayarmu kembali sesegera mungkin. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Aneh, bukankah Pavilion Seribu Harta Karun dan keluarga Feng berselisih karena harga cairan spiritual pelangi? Mengapa Yuan Siong menyetujui permintaan Feng Wuchen? Mokun terbangun dari keterkejutannya dan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Tidak hanya Mokun, tetapi keluarga Lin dan semua orang di kota Pirlas juga sangat bingung. Semua orang tahu tentang hubungan antara Pavilion Seribu Harta Karun dan keluarga Feng. Tidak ada alasan bagi Yuan Siong untuk menyetujui permintaan Feng Wuchen. Apakah otak Yuan Siong berkarat? Yang King Yun menatap kosong ke arah Yuan Siong seolah dia sedang melihat orang idiot. Yang Yun mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terjadi? Yuan Siong tidak mungkin setuju, tapi Yuan Siong setuju tanpa berpikir. Olah yang sunyi senyap itu segera kembali ramai saat semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Lima juta koin emas secara kredit. Siapa lagi di kota Pirlas dan kota-kota sekitarnya yang berani melakukannya? Chen Er, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Xiao King Ching bertanya setelah dia pulih dari keterkejutannya. Feng Wuchen tersenyum canggung dan berkata, Apa lagi yang bisa saya lakukan? Terlebih lagi, Master Pavilion Yu ingin menjadi alkemis kelas 2, jadi lima juta masih dianggap jumlah yang kecil. Lima juta bukanlah jumlah yang kecil. Xiao King Ching tersenyum pahit, di mana klan Feng menemukan lima juta. Feng Zheng Siong tersenyum dan berkata, Nyonya, uang dapat diperoleh kembali, tetapi harta sulit didapat. Ditambah lagi, Chen Er menyukai pedang api merah. Patriark benar, Feng Qianyang mengangguk sambil tersenyum. Tapi bagaimana dengan pil kelas 3? Xiao King Ching bertanya dengan cemas. Dalam lelang ini, selain pedang api merah, item terpenting adalah pil kelas 3. Oh, ada pil kelas 3, Feng Wuchen bertanya dengan heran. Tentu saja, ayahmu masih menunggu pil kelas 3 untuk menerobos ke alam inti asal. Xiao King Ching tersenyum pahit dengan ekspresi tak berdaya. Jika klan Mo atau klan yang memperoleh pil kelas 3, hal itu akan sangat merugikan klan Feng. Terutama klan Yang. Setelah Yang King Yun memperoleh pil kelas 3, klan Yang pasti tidak akan melepaskan klan Feng. Pedang artefak kelas menengah sudah terjual seharga 5 juta, apalagi pil kelas 3. Harga pil kelas 3 pasti tidak akan kurang dari 5 juta. Siapa yang mampu membayar harga pil kelas 3? Feng Yuan mengangkat bahu. Item terakhir mungkin adalah pil kelas 3, tapi itu bukan pil untuk menerobos. Itu hanya pil yang bisa meningkatkan kecepatan kultifasi seseorang. Pil jenis ini tidak mahal, paling banyak 2 juta. Feng Qianyang menjelaskan. Feng Zheng Xiong tersenyum dan berkata, Tetua Agung Benar. Jangan khawatir. Tentu saja, meski hanya meningkatkan kecepatan kultifasi seseorang, namun tetap sangat populer. Bagaimanapun, itu adalah pil kelas 3. Item ke-7 dan ke-8 keduanya merupakan teknik kelas kuning bermutu tinggi. Hanya saja atributnya berbeda. Klan Feng tidak berpartisipasi dalam penawaran. Banyak klan juga tidak berpartisipasi dalam penawaran. Lagipula, teknik kelas kuning bermutu tinggi bukanlah teknik kelas mendalam. Item terakhir juga merupakan item yang paling dinantikan semua orang. Yu Wan Xiong tersenyum sambil memegang botol giyok di tangannya. Di dalam botol giyok ada pil hijau. Melihat pil di dalam botol giyok, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Banyak eselon atas klan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yu Wan Xiong memperkenalkan, pil ini disebut pil green yuan. Ini adalah pil kelas 3. Pil ini dapat membantu seorang kultifator tingkat transformasi asal meningkatkan kecepatan kultifasi mereka sebesar 30%. Harga awalnya adalah 300 ribu. Master Pavilion Yu, ini hanya pil kelas 3. Seharusnya tidak semahal itu, kan? Mokun bertanya. Meskipun Mokun bukan seorang alkemis, dia masih tahu sedikit tentang harga pil. Ya, Pavilion Master Yu, harga awal 300 ribu terlalu mahal. Pil bukanlah harta karun. Ini bukanlah pil kelas 3 yang dapat meningkatkan kultifasi. Aula itu gempar. Harganya tidak ditentukan oleh patua. Bahkan patua pun tidak bisa berbuat apa-apa. Yu Wan Xiong tersenyum pahit. Harga pil ditentukan oleh penjual. Yu Wan Xiong hanya membantu melelang dan mengumpulkan sejumlah biaya. 500 ribu, Yang King Yun adalah orang pertama yang menawar lagi. Tampaknya klan yang memiliki dasar yang dalam. Yang King Yun saat ini berada di alam transformasi asal tingkat ke-8. Jika dia bisa mendapatkan Pilgrin Yu Wan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melangkah ke alam transformasi asal tingkat ke-9. Pada saat itu, dia akan mampu menantang Feng Zheng Xiong dan membalaskan dendam ketiga junior klan Yang. Adapun Pilgrin Yu Wan, Yang King Yun juga bertekad untuk mendapatkannya. Kepala klan Yang, Pil Yuan Hijau tidak akan bisa kamu peroleh dengan mudah. 600 ribu, Feng Zheng Xiong tersenyum dan menambahkan 100 ribu lagi. Feng Zheng Xiong, putramu yang berharga memiliki kredit 5 juta. Jika kamu bersaing denganku, aku khawatir klan Fengmu tidak akan mampu membayar kembali 5 juta. Yang King Yun mencibir dan terus menawar, 700 ribu. 800 ribu, kamar pribadi lainnya terus menawar. 900 ribu, 1 juta. Satu demi satu, kamar pribadi mulai menawar. Penawaran yang intens sekali lagi terjadi. Jelas sekali bahwa Pilgrin Yuan sangat penting bagi mereka. Itu hanya Pilgrin Yuan seharga lebih dari 1 juta. Itu tidak sepadan. Mokun menggelengkan kepalanya. Harga pil tersebut sudah di luar kisaran yang dapat diterimanya. Jadi Mokun tidak menawar. Kepala klan, kamu tidak perlu membuang koin emasmu untuk membeli Pilgrin Yuan. Kita hanya perlu menyiapkan bahan-bahan kita sendiri. Jika waktunya tiba, Lingar akan meminta Tetua Agung Akademi untuk membantu kita menyempurnakan pil tersebut. Selain itu, ada juga alkemis tingkat ketiga Huangfu. Seorang tetua dari klan Mo tersenyum. Mokun mengangguk. Begitu dia mendapatkan pilnya, dia bisa masuk ke alam Yuan dan kapan saja. Namun, tidak apa-apa membuat klan Feng mengeluarkan sedikit darah. Mokun berubah pikiran. Mo Lingar sudah menjadi orang nomor satu di kota Ushuang. Ketika dia mempermalukan dan menginjak-injak martabat Feng Wuchen, mereka telah melepaskan semua kepura-puran ramah. Sekarang Feng Wuchen secara misterius telah menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Mokun tidak bisa membiarkan klan Feng bangkit. Dia harus menghancurkan klan Feng dan menghancurkan Feng Wuchen. Jika tidak, bukankah klan Mo akan menjadi bahan tertawaan kota Ushuang? Bukankah Molingar akan ditertawakan oleh semua orang? 1.200.000. Melihat persaingan yang ketat, Yang King Yun mengajukan tawaran lagi. 1.500.000. Feng Zheng Xiong menambahkan 300.000 sekaligus. 300.000 sekaligus. Seketika, banyak klan yang dibungkam. Jelas sekali, mereka semua merasa bahwa Pilgrin Yuan lebih berharga dari itu. 1.600.000. Wajah Yang King Yun menjadi gelap. Dia menaikkan harganya lagi dan mendengus. Feng Zheng Xiong, sebutkan saja harganya. Saya harus mendapatkan Pilgrin Yuan. Saya harus mendapatkannya juga. Mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan. Feng Zheng Xiong tersenyum tenang dan berkata, 2.000.000. Tidak masuk akal. Dia sebenarnya menambahkan 400.000. Feng Zheng Xiong menambahkan 400.000 lagi sekaligus. Yang King Yun sangat marah hingga wajahnya menjadi gelap. Dia mulai ragu. Feng Wuchen bisa membuat Yuan Xiong membayar 5.000.000 sekaligus. Siapa yang tahu kalau Yuan Xiong akan setuju lagi? Selanjutnya, Yang King Yun tahu bahwa harga ini telah melebihi harga Pilgrin Yuan. Jika kompetisi berlanjut, belum lagi apakah dia bisa mendapatkannya, dia mungkin akan ditipu oleh Feng Zheng Xiong. Feng Zheng Xiong menambahkan beberapa ratus ribu sekaligus. Lain kali, mungkin 2.500.000. Saat Yang King Yun ragu-ragu, Allah kembali sunyi. Semua orang melihat klan Yang dan klan Mo. Klan Yang ragu-ragu, tapi klan Mo tidak menawar. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Patriark Yang, jika kamu tidak menyebutkan harganya, Pilgrin Yuan akan menjadi milikku. Feng Zheng Xiong tersenyum dingin. Dia tampak sangat percaya diri dan tidak takut dengan penawaran Yang King Yun. Feng Zheng Xiong, kamu menang. Yang King Yun berteriak dengan marah. Melihat Yang King Yun mundur, Yu Wan Xiong tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang menawar, maka Pil Yuan hijau akan. Tanpa menunggu Yu Wan Xiong selesai, Mo Kun, yang belum menawar, tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion Yu, harap tunggu. Pak Tua menawar 2.500.000. Begitu Mo Kun mengatakan itu, semua orang menoleh. Dia telah menipu Feng Wu Chen sekali. Sekarang, Mo Kun ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Huff. Dengan bergeraknya Patriark Mo, mari kita lihat apakah Anda masih bisa bertahan. Yang King Yun mencibir. Ayah, bajingan itu sengaja melawan kita. Feng Zhan mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Wajah Feng Wu Chen sangat dingin. Mo Kun berulang kali mempersulit mereka, sehingga membuat Feng Wu Chen marah. Bagaimana mungkin Feng Zheng Xiong tidak bisa melihatnya? Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa Mo Kun sengaja mempersulit klan Feng. Jika Feng Zeng Xiong menyebutkan harganya, Mo Kun pasti tidak akan bersaing, hanya untuk membuat klan Feng membayar beberapa ratus ribu koin emas. Jika Feng Zeng Xiong tidak berkompetisi, Mo Kun tidak khawatir. Pertama, dia bisa menekan budidaya Feng Zeng Xiong. Kedua, dia memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Yuan dan bahkan jika harganya lebih tinggi dari Pilgrin Yuan, itu tetap sepadan. Mo Kun, Mo Kun, kamu mendekati kematian. Yuan Xiong tersenyum pahit di dalam hatinya. Feng Wu Chen saat ini tidak sama dengan Feng Wu Chen sebulan yang lalu. Jika dia ingin melawan klan Momu, dia akan memutuskan semua urusan dengan klan Momu. Huh. Sebagai seorang alkemis, Yuan Xiong secara alami mengetahui apa arti teknik misterius Feng Wu Chen. Namun, ketika Yuan Xiong memikirkan tentang klan Huang Fu di belakang klan Mo, dia tidak banyak bicara. Kepala klan Feng, aku minta maaf. Pak Tua juga ingin menggunakan Pil Yuan hijau untuk menerobos ke alam Yuan dan Mo Kun tersenyum dan berpura-pura meminta maaf. Lelang didasarkan pada kemampuan seseorang. Feng Zeng Xiong berkata perlahan. Meski sepertinya dia tidak peduli, dia khawatir amarahnya sudah mencapai langit. Saya menawar Rp2.600.000. Kepala klan Mo, selama Anda menyebutkan harganya, bahkan jika itu satu koin emas lebih banyak, saya akan segera memberikan Pil Green Yuan kepada Anda. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Bau mesiu sudah mulai menyebar. Mo Kun tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dia tampak seperti enggan menyerahkan harta karunnya dan berkata, lupakan, lupakan. Aku akan memberikannya pada klan Feng Wu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Kepala klan Mo, izinkan saya mengingatkan Anda. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jangan memotong jalan keluar klan Mo Anda. 22. Feng Wu Chen tidak mengatakan apapun karena dia sudah menyampaikan pesannya. Tidak perlu mengatakan hal lain. Pil Azure milik klan Feng. Suara Yuan Xiong bergema. Zhang Han kemudian membawa pedang api merah dan Pil Azure ke kamar pribadi dan dengan hormat menyerahkannya kepada Feng Wu Chen. Aula itu sangat sunyi, seolah-olah gelombang angin dingin bertiup, menyebabkan semua orang merasa takut, membuat rambut mereka berdiri tegak. Mereka yang pemalu sudah meninggalkan Aula dengan panik. Klan yang lebih lemah juga pergi dengan tergesa-gesa. Sekitar 10 menit kemudian, Aula itu kosong. Hanya klan Feng yang tersisa. Yu Wan Xiong datang ke kamar Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berinisiatif untuk berkata, Master Pavilion Yu, terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan membayar Anda kembali secepat mungkin untuk pedang api merah dan Pil Esensi Hijau. Feng Zengkiong dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan kaget. 7.600.000 emas bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, dari kata-kata Feng Wu Chen, dia berencana membayarnya kembali sendiri. Apakah ini mungkin, dari mana Feng Wu Chen mendapatkan begitu banyak emas? Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Yu Wan Xiong tersenyum, Tuan Muda Feng terlalu sopan. Saya sudah sangat berterima kasih karena Anda membantu saya menghilangkan racun api. Yu Wan Xiong juga egois. Jika dia tidak membutuhkan bantuan Feng Wu Chen, dia mungkin tidak akan setuju. Setelah mengobrol sebentar, Klan Feng juga meninggalkan pavilion 10.000 harta karun. Master Pavilion, apakah menurutmu Klan Feng dapat membayar kembali 7.600.000 emas? Zhang Han bertanya dengan hati-hati. Yu Wan Xiong merenung sejenak dan berkata, Klan Feng mungkin tidak bisa, tapi Feng Wu Chen pasti bisa. Bocah itu terlalu misterius. Ketika mereka kembali ke Klan Feng, Feng Zeng Kiong dan Xiao Qing Qing sangat cemas. Bahkan jika mereka menjual seluruh Klan Feng, mereka tetap tidak akan mampu membayarnya kembali. Untungnya, Yu Wan Xiong ingin meminta bantuan kepada Feng Wu Chen, jadi dia tidak mau pergi dan meminta hutangnya. Kakak ketiga, kamu terlalu impulsif. Perubah tua Mokun jelas menaikkan harga dengan sengaja. Anda seharusnya tidak bersaing dengannya. Feng Yuan berkata tanpa daya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Feng Wu Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak merasakan bahaya sedikitpun. Wajah Xiao Qing Qing cemas saat dia berkata dengan nada menyalahkan, 7,6 juta, di mana Klan Feng kita akan menemukannya. Bibi Xiao, jangan khawatir. Kakak Feng pasti punya cara. Ling Xiao Xiao menghiburnya sambil tersenyum. Huh, Xiao Qing Qing menghela nafas tanpa daya. Dia tahu ini sudah terlambat. Feng Zeng Xiong tersenyum tipis, nyonya, memenangkan pedang api merah dan pil esensi hijau sudah cukup untuk membuat Klan Feng kita lebih kuat. Mengapa Anda menghela nafas? Sebagai kepala keluarga Feng, Feng Zeng Qiong sangat optimis dan menghadapi segalanya dengan tenang. Wu Chen, Pak Tua telah melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu karaktermu. Jika kamu tidak punya solusi, kamu tidak akan melakukan ini. Feng Qianyang memandang Feng Wu Chen dan berkata dengan wajah serius. Kalau begitu berikan aku kuasnya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Xiao Lan dengan cepat membawa kuas, tinta, dan potongan bambu. Feng Zeng Xiong dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Feng Wu Chen masih berminat untuk berlatih kaligrafi atau melukis. Namun sangat jarang melihat Feng Wu Chen berlatih kaligrafi atau melukis. Apa yang dia coba lakukan? Feng Zeng Xiong, Xiao Qingqing, dan Feng Qianyang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Feng Wu Chen mengambil kuas dan menulis dengan cepat di potongan bambu. Setiap pukulan kuat dan bertenaga, dan dilakukan dalam sekali jalan. Awalnya, mereka tidak tahu apa yang ditulis Feng Wu Chen. Namun ketika mereka melihat beberapa kata pertama, wajah mereka berubah drastis, dan mereka tercengang. Ini adalah, reaksi Feng Qianyang adalah yang terkuat. Wajahnya penuh keterkejutan, dan mata lamanya hampir melotot. Setelah menyelesaikan kuasnya, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, inilah solusinya. Feng Zeng Xiong dan yang lainnya masih melihat potongan bambu dengan kaget, seolah-olah mereka tidak mendengar suara Feng Wu Chen. Mereka tidak bereaksi dalam waktu lama. Bahkan wajah Ling Xiao-Xiao terlihat terkejut saat ini. Bubuk kondensasi ki tujuh harta karun. Setelah sekian lama, Feng Qianyang menjadi orang pertama yang sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Chen Er, ini, ini resepnya. Feng Zeng Xiong bertanya dengan kaget. Itu benar. Feng Wu Chen telah menulis resep bubuk kondensasi ki tujuh harta karun pada potongan bambu. Bahan-bahan dan jumlah yang dibutuhkan ditulis dengan sangat rincin. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, itu benar. Ini adalah resepnya. Bubuk kondensasi ki tujuh harta karun dapat membantu para pembudidaya alam penyempurnaan ki meningkatkan kecepatan kultifasi mereka. Efeknya juga sepuluh kali lebih kuat daripada bubuk penambah ki yang disempurnakan oleh Penatua Agung. Apa? Sepuluh kali? Rahang Feng Qianyang hampir terjatuh. Chen Er, kamu mengada-ada, kan? Anda bukan seorang alkemis. Bagaimana Anda bisa mendapatkan resep? Xiao Qingqing bertanya dengan tidak percaya. Dia merasa Feng Wu Chen telah mengarang ini untuk membodohi mereka. Feng Qianyang melihat dengan hati-hati dan bahkan lebih terkejut lagi. Jumlah tiap bahan sangat tepat, dan bahan-bahan ini sangat umum. Mengapa Patua tidak memikirkan hal ini? Apa? Tidak dibuat-buat. Xiao Qingqing dan yang lainnya terkejut lagi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Feng Wu Chen bisa mendapatkan resep? Dan dia mengingatnya dengan sangat jelas, kata demi kata. Mengingat kembali penampilan luar biasa Feng Wu Chen dalam sebulan terakhir, semakin Feng Zheng Xiong memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru bertanya, Chen Er, jawablah dengan jujur. Dari mana kamu mendapatkan resep ini? Juga, dari mana kamu mendapatkan teknik ajaib itu? Apa yang sedang terjadi? Pada titik ini, tidak mungkin lagi menyembunyikannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Ayah, sebenarnya sebulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang ahli. Dia berkata bahwa bakat saya dalam alkimia sangat tinggi, jadi dia menerima saya sebagai muridnya. Dia mengajari saya teknik ajaib dan memberi saya petunjuk. Titik, resep ini juga diberikan olehnya. Pakar, menerimamu sebagai muridnya, Feng Zheng Xiong dan yang lainnya terkejut. N, dia juga seorang alkemis. Singkatnya, dia sangat kuat. Dia bisa terbang melintasi langit dan menembus bumi. Feng Wu Chen mengangguk. Ini adalah apa yang dia buat? Lalu bagaimana dengan tuanmu? Kenapa dia tidak memberitahu kita tentang masalah sebesar ini? Bagaimana dia bisa mengabaikan tuanmu? Feng Zheng Xiong buru-buru bertanya. Pakar seperti itu tidak bisa diabaikan. Melihat penampilan Feng Zheng Xiong yang cemas, Feng Wu Chen diam-diam tertawa, tetapi berkata, Ayah, tuanku tidak ingin terlalu mencolok dan memiliki temperamen buruk. Jika bukan karena aku tidak punya pilihan, aku tidak akan memberitahunya. N, temperamen seorang alkemis tingkat tinggi memang aneh. Pantas saja kultifasimu meningkat begitu cepat. Dengan ahli yang membimbingmu, semuanya masuk akal. Feng Xiong yang mengangguk. Itu hebat. Saya tidak berpikir bahwa Chen, R memiliki master yang begitu ahli. Xiao Qingqing tersenyum bahagia. Ini berarti masa depan Feng Wu Chen tidak terbatas. Menyerahkan gulungan bambu itu kepada Feng Xiong, Feng Wu Chen melanjutkan, Tetua pertama, Tuanku berkata bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua yang tahu cara memurnikan bubuk kondensasi ki-7 harta karun ini. Tetua pertama menuliskannya dan membakarnya. Dengan resep ini, keluarga Feng kita akan segera menjadi kuat. Kita juga bisa menjualnya dan membayar kembali uang hutang kita pada pavilion Wan Bao. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen mengambil kuasnya lagi dan dengan cepat menulis di gulungan bambu tanpa jeda. Ini, formula alkimia. Feng Qianyang tersentak kaget dan tubuhnya mulai bergetar. Bahkan ada alkimia, Feng Zheng Xiong dan yang lainnya sangat gembira. Tetua pertama, ini adalah panduan alkimia yang ditinggalkan oleh Tuanku. Jika kamu mempraktikannya, kamu akan dengan cepat menjadi alkemis peringkat kedua. Guru juga mengatakan bahwa panduan alkimia ini dapat membantumu menjadi alkemis peringkat ke-6. Ingatlah untuk membakarnya setelah itu. Kamu menuliskannya. Feng Wu Chen tersenyum. Seorang alkemis peringkat ke-6, Feng Zheng Xiong dan yang lainnya gemetar ketakutan. Seorang alkemis peringkat ke-6 memiliki status yang sangat tinggi. Tidak ada satupun alkemis peringkat ke-6 di seluruh Kekaisaran Inferno. Bahkan di benua itu, alkemis peringkat ke-6 adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bagus-bagus-bagus. Feng Qianyang berseri-seri dengan gembira, sangat bersemangat. Langit ingin memberkati keluarga Feng kita. Penatua kedua Feng Yunsan begitu gembira hingga matanya basah. Chen Er, hak perdagangan yang kamu peroleh dari pavilion seribu harta karun. Mungkinkah kamu ingin menjual tujuh harta karun ki kondensasi eliksir? Feng Zheng Xiong menebak. Benar, semua orang di kota Peerless bisa membelinya kecuali keluarga Yang dan keluarga Mo. Tapi sekarang bukan waktunya. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Bagus-bagus-bagus. Seperti yang diharapkan dari putra Feng Zheng Xiong. Haha, keluarga Feng kita akan makmur. Feng Zheng Xiong sangat bahagia hingga dia tidak bisa berhenti tertawa. Setelah tujuh harta karun ki kondensasi eliksir dijual dalam jumlah besar, berapakah hanya beberapa juta koin emas? Terlebih lagi, di seluruh benua, hanya keluarga Feng yang memiliki formulanya. Itu adalah formula eksklusif. Meskipun itu hanya dapat membantu para pembudidaya di alam penyempurnaan ki meningkatkan kecepatan kultifasi mereka, itu pasti diminati. Benua ini tidak kekurangan penggarap yang kuat, juga tidak kekurangan penggarap di alam pemurnian ki. Faktanya, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Setelah tujuh harta karun ki kondensasi eliksir dilepaskan, keluarga Feng akan bangkit. Saudara Feng, sepertinya kamu sudah merencanakan ini. Ling Xiao Xiao berbisik ke telinga Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Chen Er, jarang sekali kamu bertemu dengan seorang master. Kamu harus bekerja keras dalam kultifasimu. Jangan mengecewakan tuanmu. Desak Feng Zheng Qiong, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jangan khawatir, ayah. Feng Wuchen tersenyum. Bahkan jika Feng Zheng Xiong tidak mengatakan apa-apa, Feng Wuchen akan tetap bekerja keras dalam kultifasinya. Hanya setelah memasuki alam penyempurnaan ki, seseorang dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Hanya setelah memasuki alam penyempurnaan ki, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memahami unsur ki. Melihat keluarganya begitu bahagia, Feng Wuchen pun sangat bahagia. Dalam hidup, kebahagiaan lebih baik dari apapun. Sepertinya aku harus segera menerobos ke alam pemurnian ki. Tanpa ki, itu terlalu merepotkan. Feng Wuchen menghitung dalam hatinya. Patua, kamu harus segera menyempurnakan tujuh harta karun ki kondensasi eliksir. Tapi Anda tidak bisa mengungkapkan kekayaan Anda. Kalau tidak, itu akan membawa masalah bagi keluarga Feng kita. Lebih baik tidak menjual ramuan itu untuk saat ini. Kata Feng Kianyang. Mem. Feng Zheng Xiong menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan tegas, tidak ada yang diizinkan mengatakan apapun tentang tujuh harta karun ki kondensasi eliksir. Jika tidak, Anda akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Meskipun tujuh harta karun ki kondensasi eliksir hanyalah ramuan tingkat rendah, itu jelas merupakan harta karun bagi kota Ushuang. Sederhananya, itu juga merupakan harta karun bagi kekaisaran. Feng Wuchen telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh daratan yang dapat memperbaikinya. Tujuh harta karun ki kondensasi eliksir lebih dari sepuluh kali lebih kuat daripada ki meningkatkan eliksir. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kecepatan seorang praktisi rilem penyempurnaan ki jika mereka menggunakannya. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila pada tujuh harta karun ki kondensasi eliksir. Dan perjalanan Feng Wuchen akan dimulai dengan tujuh harta karun ki kondensasi ramuan. 23. Untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya, Feng Wuchen menuangkan lusinan botol cairan roh pelangi ke dalam bak mandi dan mulai berkultifasi. Teknik dewa naga tertinggi yang mendominasi dengan gila-gilaan menyerap cairan roh dan ki roh untuk dikembangkan oleh Feng Wuchen. Di dalam ruangan, spirit ki yang tebal terlihat dengan mata telanjang, melonjak ke arah Feng Wuchen. Di luar ruangan, Ling Xiao Xiao menyaksikan Feng Wuchen berkultifasi melalui jendela. Kejutan melintas di matanya yang indah. Teknik kakak Feng sangat mendominasi. Kecepatan kultifasinya sangat cepat. Bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam beberapa hari, dia seharusnya bisa memasuki alam pemurnian ki. Sambil mengerutkan kening, Ling Xiao Xiao menebak, mungkinkah kakak Feng telah menerima warisan. Dari tebakan Ling Xiao Xiao, terlihat bahwa Ling Xiao Xiao tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki seorang guru di belakangnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memberi Feng Wuchen teknik yang begitu mendominasi. Namun Ling Xiao Xiao tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen telah menerima ingatan dan pengalaman dewa naga jahat. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik untuk kakak Feng. Setelah menerobos ke alam pemurnian ki, garis keturunan kakak Feng seharusnya perlahan-lahan bangkit, pikir Ling Xiao Xiao dalam hati. Senyuman manis muncul di wajahnya sebelum dia pergi. Gadis kecil ini, begitu Ling Xiao Xiao pergi, Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, tersenyum tipis. Jelas sekali, dia tahu bahwa Ling Xiao Xiao sedang mengawasi dari luar jendela. Ling Xiao Xiao patuh, bijaksana, dan cerdas. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Feng Wuchen sudah kehilangan kewaspadaan terhadapnya dan mulai memiliki kesan yang baik terhadapnya. Setidaknya, dia tidak merasa bahwa Ling Xiao Xiao merasa jijik. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Feng Qianyang, yang telah mati-matian menyempurnakan bubuk kondensasi ki, akhirnya berhasil menyempurnakan bubuk kondensasi ki tujuh harta karun. Namun, kualitasnya sangat rendah. Tentu saja, kualitas rendahnya tidak mempengaruhi ekstasi Feng Qianyang. Setelah menyempurnakan lebih banyak dan membiasakan diri dengannya, kualitasnya secara alami akan lebih tinggi. Dengan bubuk kondensasi ki tujuh harta karun berhasil disempurnakan, Feng Zhengkyong dan Eselon atas lainnya sangat bersemangat. Mereka segera membiarkan Feng Yuan mencoba mengolahnya. Dia tidak akan tahu jika dia tidak mencobanya. Namun, saat dia mencobanya, Feng Yuan tercengang. Kecepatan kultivasinya dua kali lebih cepat dari biasanya. Jika kualitas bubuk obatnya tinggi, kecepatan budidayanya akan lebih cepat. Seluruh Feng klan sangat bersemangat. Mereka semua menantikan Feng Qianyang memurnikan lebih banyak bubuk obat. Seperti ini, kekuatan klan Feng sudah dekat. Setelah mengetahui efek mengerikan dari bubuk obat, Feng Qianyang menjadi sangat antusias. Dia segera mengunci diri di kamarnya dan terus memurnikan bubuk obat. Untuk menyempurnakan bubuk kondensasi Ki-7 harta karun, Feng Qianyang bahkan tidak mengolah formula alkimia. Dapat dikatakan bahwa dia melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen, yang telah mengasingkan diri selama beberapa hari, telah berhasil menyempurnakan bubuk kondensasi Ki-7 harta karun. Feng Wu Chen juga berhasil menembus tingkat pertama alam kondensasi Ki. Kultivasinya telah berkembang pesat. Laut Ki-nya telah memadatkan Ki sejati. Feng Wu Chen merasa dirinya menjadi beberapa kali lebih kuat dalam sekejap. Perasaan senang yang tak terlukiskan itu membuat Feng Wu Chen sangat bersemangat. Seperti dugaanku, cairan spiritual itu terlalu boros. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Meski hanya membuang-buang cairan spiritual, namun hal itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Setelah aku memadatkan Ki sejati, aku akan punya cara untuk menggabungkan besi hitam ke dalam pedang api merah. Dengan kekuatan Dewa Naga jahat sebagai pemurni senjata, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Feng Wu Chen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, Feng Wu Chen menutup matanya dan memeriksa atribut Ki sejati miliknya. Setelah menerobos ke alam kondensasi Ki, seseorang biasanya akan memahami satu jenis Ki sejati. Mampu memahami dua jenis itu karena keberuntungan atau bakat. Dan memahami lebih dari tiga jenis pastilah seorang jenius. Ambil contoh Mo Ling Er, dengan bakat Marsial Spirit kelas 6, dia hanya memahami dua jenis truki. Huang Fu Qing juga sama. Di seluruh generasi muda Kekaisaran Inferno, hanya pangeran jenius dari keluarga Kekaisaran yang memahami tiga jenis Ki sejati. Dia dipuji sebagai orang jenius nomor satu di Kekaisaran dan tidak pernah terlampaui. Dia menantikan untuk melihat jenis Ki sejati apa yang akan dipahami Feng Wu Chen dengan roh bela diri kelas duanya. Setelah memeriksa, Feng Wu Chen mencoba mengedarkan Ki sejati miliknya. Namun, yang membuat Feng Wu Chen tercengang adalah Ki sejati yang dia distribusikan tidak memiliki atribut apapun. Itu adalah truki murni tanpa atribut apapun. Dengan kata lain, Feng Wu Chen tidak dapat memahami Ki sejati jenis apapun. Namun, truki berwarna cian ini agak aneh. Itu berbeda dari truki orang lain. Ki sejati yang diedarkan Feng Wu Chen seperti roh, terus melompat-lompat. Itu benar-benar berbeda dari truki orang lain yang mengalir dengan lancar. Tidak mungkin, itu tidak memiliki atribut apapun. Feng Wu Chen tidak berani mempercayainya. Setelah memeriksa lagi, Feng Wu Chen masih tidak berani percaya bahwa dia tidak dapat memahami Ki sejati jenis apapun. Mengedarkan trukinya, truki berwarna cian samar muncul di telapak tangan Feng Wu Chen. Itu adalah truki murni dan tidak mengandung truki jenis apapun. Apa yang sedang terjadi? Orang normal dapat memahami setidaknya satu jenis truki. Bahkan mereka yang memiliki roh bela diri kelas satu pun dapat memahaminya. Kenapa saya tidak bisa? Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, semakin aneh jadinya. Bahkan dengan ingatan Dewa Naga Jahat, dia tidak dapat memahaminya. Dewa Naga Jahat belum pernah menghadapi situasi di mana dia tidak dapat memahami Ki sejati jenis apapun. Faktanya, dia belum pernah mendengar situasi seperti itu dalam ingatannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak mengerti. Mau tak mau dia merasakan api tak bernama menyala di dalam hatinya. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Wu Chen berkata dengan marah, wajahnya sangat jelek. Jika dia tidak dapat memahami Ki sejati jenis apapun, maka itu berarti dia bahkan tidak memiliki atribut api. Dengan cara ini, keterampilan alkimia dan penempaan senjata Dewa Naga Jahat tidak berguna. Kemampuan ilahi yang menggemparkan dunia telah terbuang sia-sia begitu saja. Feng Wu Chen awalnya ingin mengandalkan keterampilan alkimia dan penempaan senjata Dewa Naga Jahat untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya, serta untuk menyempurnakan senjata Dewa yang menakutkan. Namun semua ini telah hancur. Bang! Dalam kemarahannya, Feng Wu Chen dengan keras membanting tinjunya ke meja di dalam ruangan. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan tirani dan ganas menghancurkan meja menjadi bubuk. Ini, melihat pemandangan ini, Feng Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Melihat meja yang telah hancur menjadi bubuk, Feng Wu Chen tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Kekuatan macam apa ini? Meskipun kekuatan seorang kultifator kirefining rilem kelas 1 dapat menghancurkan meja, itu tidak cukup untuk mengubahnya menjadi bubuk, bukan? Kekuatan apa itu tadi? Mengapa rasanya seperti kekuatan Dewa Naga dari Dewa Naga jahat? Feng Wu Chen berkata dengan wajah penuh keheranan, tapi dia tidak berani memastikan. Tinju Feng Wu Chen dalam kemarahan, dia tidak menyangka itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, jadi dia tidak merasakan kekuatan macam apa itu pada saat itu. Tapi yang bisa diayakini adalah tubuh Feng Wu Chen telah memupuk kekuatan misterius. Pada saat yang sama, di kamar Ling Xiao Xiao, saat Feng Wu Chen meninju, Ling Xiao Xiao, yang sedang berkultifasi, tiba-tiba membuka mata indahnya. Kekuatan Dewa Naga, Ling Xiao Xiao berteriak kaget, matanya yang indah langsung melihat lokasi Feng Wu Chen. Dia tersenyum terkejut, kekuatan Dewa Naga kakak Feng telah bangkit. Dalam keterkejutannya yang menyenangkan, Ling Xiao Xiao buru-buru keluar kamar dan berlari menuju Feng Wu Chen. Di dalam kamar, Feng Wu Chen masih sok, tetapi saat ini, hatinya sudah melonjak karena ekstasi. Sungguh kekuatan yang kejam, ini tidak akan berhasil. Saya harus segera menemukannya. Feng Wu Chen yang gembira menutup matanya lagi. Dia harus menemukan kekuatan misterius ini secepat mungkin. Di alam pemurnian Qi, sebenarnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam tubuh seseorang, tetapi Feng Wu Chen memiliki ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat, jadi dia punya banyak cara untuk memeriksanya. Setelah mencari di seluruh tubuhnya dan tidak menemukan apapun, dia bisa mengesampingkannya. Dia memeriksa semua meridian dan pembuluh darah di tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Pada dantiannya, dantian atas, dan dantian tengahnya tidak terdapat kelainan. Akhirnya, di dantian bawahnya, yang juga merupakan laut Qi miliknya, tempat penyimpanan Qi sejati, Feng Wu Chen akhirnya menemukan sesuatu yang tidak normal. Di laut Qi-nya, selain Qi sejati berwarna hijau yang aneh, ada juga energi misterius yang mengambang di tengah laut Qi-nya, memancarkan cahaya keemasan samar. Seperti yang diharapkan, itu adalah kekuatan Dewa Naga. Hanya saja kekuatan Dewa Naga baru saja bangkit, jadi auranya berbeda dengan kekuatan Dewa Naga yang kuat dari Dewa Naga jahat. Wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Energi misterius emas samar ini adalah kekuatan Dewa Naga yang baru saja bangkit. Itu persis sama dengan energi emas samar yang dipancarkan dari tubuh Feng Wu Chen. Namun yang membuat Feng Wu Chen penasaran adalah, bagaimana kekuatan Dewa Naga bisa bangkit di dalam tubuhnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Dewa Naga jahat? Kakak Feng, suara gembira Ling Xiao-siao terdengar dari luar pintu. Tanpa menunggu jawaban Feng Wu Chen, Ling Xiao-siao sudah membuka pintu dan masuk. Dengan senyuman menawan di wajahnya, Ling Xiao-siao dengan gembira berkata, selamat kepada kakak Feng karena telah menerobos ke alam pemurnian ki tingkat pertama. Kamu mengetahuinya begitu cepat. Feng Wu Chen tersenyum pahit, diam-diam kagum dengan persepsi kuat Ling Xiao-siao. Ling Xiao-siao tersenyum manis dan bertanya, atribut ruki apa yang dipahami kakak Feng? Mendengar ini, Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum pahit, ki sejatiku tidak memiliki atribut apapun, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Apa? Tidak ada atribut ruki. Mulut Ling Xiao-siao terbuka lebar karena terkejut. Melihat ekspresi terkejut Ling Xiao-siao, Feng Wu Chen mengaktifkan ki sejati ciannya dan berkata tanpa daya, lihat, itu hanya ki sejati murni, tidak memiliki atribut apapun. Bahkan jika dia secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan Dewa Naga, Feng Wu Chen masih sedikit kecewa karena ki sejatinya tidak memiliki atribut. Melihat ki sejati berwarna biru itu, alis Ling Xiao-siao sedikit berkerut dan berkata, kakak Feng, ki sejatimu sangat aneh. Aneh. Feng Wu Chen terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Xiao-siao, apa yang kamu lihat? Aku juga tidak tahu, aku hanya merasa aneh. Ling Xiao-siao menggelengkan kepalanya, tapi hatinya terkejut, ki sejati kakak Feng sebenarnya adalah nafas Dewa Naga. Saya mendengar ayah berkata bahwa nafas Dewa Naga adalah esensi sejati tertinggi yang hanya dimiliki oleh Dewa Naga kuno. Ini jauh lebih menakutkan daripada atribut biasa truki, dan itu pasti kekuatan tubuh Dewa Naga. Mungkinkah kakak Feng memiliki tubuh Dewa Naga? Semakin Ling Xiao-siao memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Itu tidak benar, seluruh klan naga tidak memiliki tubuh Dewa Naga, bagaimana mungkin kakak Feng memiliki tubuh Dewa Naga? Ling Xiao-siao diam-diam menggelengkan kepalanya lagi. Melihat perubahan ekspresi Ling Xiao-siao, Feng Wuchen bertanya dengan ragu, Xiao-siao, ada apa denganmu? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Eh, Ling Xiao-siao tertegun, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, aku hanya ingin tahu tentang ki sejati kakak Feng. Sai, lupakan saja, jika tidak ada atribut maka tidak ada atribut. Feng Wuchen menghela nafas. Meski dia berkata begitu, hatinya tetap kecewa. Kakak Feng, saya ingat pernah membacanya di sebuah buku kuno. Coba gunakan pikiran Anda untuk mengaktifkan atribut truki dan lihat apakah Anda dapat mengaktifkan atribut truki. Ling Xiao berkata dengan cepat. Pengendalian pikiran, Feng Wuchen terkejut pada awalnya, dan merasa kata-kata Ling Xiao-siao masuk akal. Menambahkan ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat, Feng Wuchen juga merasa bahwa ki sejati ini tidak biasa. Yang paling diinginkan Feng Wuchen adalah atribut api truki. Dia memejamkan mata dan memikirkan tentang atribut api di dalam hatinya. Bang! 24. Atribut api kibawaan Melihat api cian di telapak tangannya, Feng Wuchen tercengang, dan ekstasi melonjak di dalam hatinya. Wow, itu benar-benar berhasil. Ling Xiao terkejut. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen sangat bingung. Bagaimana kibawaan ini, yang tidak memiliki atribut apapun, bisa dipadatkan atas kemauannya sendiri? Melihat Ling Xiao-siao dengan tatapan ragu, Feng Wuchen bertanya, Xiao-siao, bagaimana kamu tahu bahwa itu diaktifkan oleh kemauan? Kibawaan macam apa ini? Dan di mana Anda membaca buku-buku kuno? Yang lebih aneh lagi bagi Feng Wuchen adalah dia tidak mengetahui kibawaan macam apa ini bahkan dengan ingatan Dewa Naga jahat. Bagaimana gadis kecil seperti Ling Xiao-siao bisa tahu? Feng Wuchen memiliki ingatan Dewa Naga jahat, jadi secara logis, dia seharusnya tahu tentang nafas Dewa Naga. Namun, dalam ingatan Dewa Naga jahat, tidak ada ingatan tentang nafas Dewa Naga. Kakak Feng, menurut catatan kuno, energi vital hijau ini adalah nafas Dewa Naga milik klan Naga. Nafas Dewa Naga dapat digunakan untuk mengaktifkan segala jenis energi vital. Aku tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Kupikir itu hanya legenda, jadi ayah tidak memberitahuku banyak tentang hal itu. Sekarang, sepertinya itu benar. Ling Xiao tersenyum. Dia tidak mengungkapkan segalanya untuk mencegah Feng Wuchen menanyakan asal-usulnya. Nafas Dewa Naga. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan berpikir, saya baru saja membangkitkan kekuatan Dewa Naga di tubuh saya, dan sekarang saya memiliki nafas Dewa Naga. Apa yang terjadi? Jika berhubungan dengan Dewa Naga jahat, mengapa tidak ada nafas Dewa Naga dalam ingatan Dewa Naga jahat? Selain keraguan ini, Feng Wuchen bahkan lebih penasaran dengan asal-usul Ling Xiao Xiao. Orang normal pasti tidak akan tahu tentang ras naga, dan tidak akan memiliki buku kuno apapun yang mencatat ras naga, kecuali mereka adalah ras jauh yang sangat menakutkan atau kekuatan yang transenden. Dengan ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat, tidak ada yang bisa menyembunyikan aura mereka di depan Feng Wuchen, tapi Ling Xiao Xiao bisa menyembunyikan aura aslinya sehingga Feng Wuchen tidak bisa melihatnya. Ini membuktikan bahwa Ling Xiao Xiao memiliki latar belakang yang menakutkan. Setidaknya, dia tidak lebih lemah dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Saudara Feng, coba aktifkan ki sejati dari atribut lainnya. Ling Xiao Xiao tertawa dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Feng Wuchen menganggup, menutup matanya, dan mencoba lagi. Dengan atribut S di benaknya, Feng Wuchen dengan cepat mengaktifkan atribut S truki, dan telapak tangannya dipenuhi dengan ki dingin yang mendominasi. Selanjutnya, dia mencoba atribut air, atribut tanah, atribut kayu, atribut guntur, dan atribut angin satu persatu. Tidak peduli atribut apa yang diinginkan Feng Wuchen, dia dapat menggunakan pikirannya untuk mengaktifkannya. Nafas Dewa Naga sungguh menakutkan. Ia dapat memiliki atribut apapun yang diinginkannya. Ini juga berarti bahwa apapun atribut keterampilan bela diri itu, Feng Wuchen dapat mengembangkannya tanpa batasan apapun. Ini juga berarti Feng Wuchen dapat memurnikan pil dan bahkan menyempurnakan senjata ilahi. Nafas Dewa Naga yang mengerikan. Feng Wuchen memandang api cian di telapak tangannya dengan ekstasi. Aneh, saudara Feng telah membangkitkan kekuatan Dewa Naga, dan bahkan nafas Dewa Naga yang legendaris. Mengapa garis keturunannya belum terbangun? Ling Xiao Xiao bingung. Meskipun dia bingung, Ling Xiao Xiao tidak mengatakannya dengan lantang. Xiao Xiao, ayo pergi, ayo pergi ke suatu tempat. Feng Wuchen tertawa gembira dan menarik tangan Ling Xiao Xiao yang seperti batu giyok ke arah pintu. Tindakan Feng Wuchen tampak biasa saja, tetapi wajah cantik Ling Xiao Xiao langsung memerah. Meskipun dia sedikit pemalu, dia tidak menolak dan dengan patuh mengikuti di belakang Feng Wuchen tanpa menanyakan kemana mereka pergi. Karena kemanapun Feng Wuchen pergi, dia akan mengikutinya. Ketika mereka melewati halaman depan, pemandangan ini secara kebetulan dilihat oleh Xiao Qingqing. Xiao Qingqing buru-buru bersembunyi ke samping dan mencibir. Chen Er, kamu bisa melakukannya. Lakukan dulu dan laporkan nanti. Ibu mendukungmu. Feng Zhengqiang, yang keluar dari aula, melihat Xiao Qingqing yang licik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, nyonya, apa yang anda lakukan? Set. Xiao Qingqing buru-buru membuat isyarat diam dan menatap Feng Zhengqiang pada saat yang sama, menunjukkan bahwa Feng Zhengqiang tidak boleh berbicara. Feng Zhengqiang bingung. Dia mengikuti pandangan Xiao Qingqing dan melihat Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan keluar. Membuat keributan karena hal yang tidak penting. Feng Zhengqiang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kau lah yang meributkan hal apapun. Chen Er ingin berbisnis. Urus-urusanmu sendiri. Xiao Qingqing berkata dengan percaya diri dan menatap Feng Zhengqiang lagi. Aku tidak bisa diganggu. Feng Zhengqiang berkata dengan marah. Dia menoleh dan ingin kembali ke aula, tetapi dia berhenti dan dengan cepat menatap Feng Wuchen. Feng Zhengqiang berkata dengan terkejut, alam pemurnian Ki Tingkat pertama. Chen Er telah menerobos. Alam penyempurnaan Ki Tingkat pertama. Xiao Qingqing tercengang. Dia sepertinya tidak menyadarinya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia benar-benar merasakan jejaki sejati yang memancar dari tubuh Feng Wuchen. Dia benar-benar berhasil menerobos. Ini baru tiga hari. Kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Wajah Xiao Qing terkejut. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayainya. Ramuan macam apa yang diberikan Tuan Chen Er padanya? Kultivasinya meningkat begitu cepat. Feng Zhengqiang sangat penasaran. Dia semakin penasaran dengan ahli seperti apa guru Feng Wuchen itu. Ini adalah hal yang bagus. Ketika Chen Er menjadi ahli di masa depan, keluarga Feng kita bisa menjadi keluarga besar. Xiao Qingqing tersenyum bahagia. Gaya keluarga besar sudah muncul di benaknya. Nyeonya, mengapa kita tidak berbisnis malam ini untuk merayakannya? Feng Zhengqiang bertanya ragu-ragu, menatap Xiao Qingqing dengan senyum nakal. Dasar orang mesum, Xiao Qingqing tersipu dan memutar matanya ke arah Feng Zhengqiang. Di jalanan kota Pirles, Feng Wuchen memegang tangan ling Xiao Xiao yang seperti batu giyok. Dia adalah seorang pemuda tampan dan cantik. Mereka adalah pasangan emas yang membuat orang iri. Tuan muda Feng. Orang-orang di jalanan menyambut mereka dengan hormat. Di saat yang sama, mereka memuji kecantikan dan kepintaran Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen mengalahkan Yang Tian, yang berada di alam pemurnian ki tingkat pertama, ketika dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Ini telah mengguncang kota Pirles. Dia juga telah membantu Penatu Asu menyingkirkan energi dingin itu. Setelah itu, dia juga membeli barang secara kredit di Miriat Tracer Pavilion. Untuk berterima kasih kepada Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen bahkan membelikan jepit rambut ungu yang indah untuk Ling Xiao Xiao. Hal ini membuat Ling Xiao Xiao sangat senang. Xiao Xiao, sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu, aku akan menyempurnakan jepit rambut yang indah untukmu di masa depan. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Terima kasih, kakak Feng. Ling Xiao Xiao sangat senang dan meraih lengan Feng Wuchen. Ling Xiao Xiao tidak bertanya apakah Feng Wuchen tahu cara memperbaiki jepit rambut. Saat mereka berjalan, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke toko obat miliknya. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul, pemimpin penjaga keluarga Feng, Bai Yun Qi, dengan cepat bertanya sambil tersenyum, Tuan Muda Ketiga, mengapa Anda ada di sini? Bai Yun Qi adalah pemimpin penjaga keluarga Feng. Dia sudah berada di alam penyempurnaan Ki tingkat ke-6, dan ada tanda-tanda samar terobosan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya di sini untuk membeli obat. Untuk memurnikan obat bagi tetua agung, Bai Yun Qi bertanya dengan penuh semangat. Semua orang di keluarga Feng sudah tahu bahwa bubuk kondensasi tujuh harta karun Qi berhasil disempurnakan, dan semua orang menantikannya. Bantu aku mendapatkan obat sesuai petunjuk di potongan bambu. Feng Wuchen menyerahkan sebatang bambu. Oke, Tuan Muda Ketiga, mohon tunggu sebentar. Bai Yun Qi tidak banyak bertanya dan segera pergi mengambil obatnya. Kakak Feng, apakah kamu berencana untuk memurnikan obat? Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah. Ya, Feng Wuchen mengangguk. Sekarang dia telah melangkah ke alam pemurnian Qi dan memiliki atribut api. Feng Wuchen berencana memurnikan obat untuk meningkatkan budidayanya. Kekuatan jiwa kakak Feng kuat, kamu memang bisa menjadi seorang alkemis. Ling Xiao Xiao memuji. Mengenai bagaimana Ling Xiao Xiao dapat melihat bahwa kekuatan jiwa Feng Wuchen kuat, Feng Wuchen tidak terkejut sama sekali. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Ling Xiao Xiao. Obatnya segera disiapkan. Setelah menerimanya, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke pavilion 10 ribu harta karun. Ketika Feng Wuchen tiba, Zhang Han dengan hormat menerimanya, tidak berani meremehkannya sedikitpun. Pengurus rumah tangga Zhang, apakah pavilion 10 ribu harta karun memiliki atribut api monster kor? Feng Wuchen bertanya langsung. Atribut api monster kor. Zhang Han sedikit terkejut, lalu bertanya, Tuan Muda Feng, bolehkah saya tahu level monster kor yang Anda inginkan? Yang disebut monster kor adalah inti dari binatang iblis. Praktisi dapat pergi ke pegunungan binatang ajaib untuk membunuh binatang iblis guna mendapatkan inti monster, yang dapat digunakan untuk budidaya. Itu setara dengan esensi darah manusia. Tingkat tertinggi di pavilion 10 ribu harta karun. Feng Wuchen tersenyum. Tuan Muda Feng, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi mencarinya. Zhang Han mengangguk. Sambil menunggu, Feng Wuchen pergi ke belakang ola untuk membantu Yuan Xiong mengeluarkan racun api. Ini adalah ketiga kalinya, dan racun api Yuan Xiong telah hilang seluruhnya. Untuk ini, Yuan Xiong sangat berterima kasih. Tuan Muda Feng, Anda menerobos ke alam pemurnian Ki. Setelah berterima kasih padanya, Yuan Xiong bertanya dengan kaget, wajah lamanya agak kaku. Saya baru saja menerobos. Feng Wuchen tidak menyembunyikannya. Tuan Muda Feng adalah seorang jenius di antara para jenius. Dengan kecepatan kultivasi yang menakutkan, bahkan jenius nomor satu kekaisaran tidak akan mampu dibandingkan dengan Tuan Muda Feng. Yuan Xiong memuji dengan kaget. Dia tidak membual. Pavilion Master Yu pasti bercanda. Aku tidak bisa dibandingkan dengan jenius nomor satu kekaisaran. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Apa yang dimaksud dengan jenius nomor satu di kerajaan api yang menghanguskan? Ketika Saudara Feng membangkitkan garis keturunannya, bahkan orang jenius nomor satu di benua Tianhun tidak akan mampu dibandingkan dengan Saudara Feng. Ling Xiao Xiao diam-diam berpikir. Tuan Muda Feng terlalu rendah hati. Yuan Xiong tersenyum, diam-diam bersuka cita di dalam hatinya karena dia datang untuk meminta maaf. Kalau tidak, jika dia menjadi musuh dari seorang jenius yang menakutkan, bukankah dia akan mendekati kematian? Tuan Muda Feng, saya telah mencari semua Monster Kores. Level Monster Kores tertinggi hanya level 2. Saat ini, Zhang Han berlari mendekat, menyeka keringatnya. Inti monster dari inti monster api. Yuan Xiong bertanya, apakah Tuan Muda Feng memahami ki api? Apakah Anda akan menggunakan monster kores ini untuk budidaya? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, saya ingin menggabungkan inti monster ke dalam pedang api merah. Dengan cara ini, pedang api merah akan menjadi lebih kuat. Jika saya menggabungkan besi hitam ke dalamnya, itu akan menjadi lebih kuat. Menggabungkan inti monster ke dalam pedang api merah. Bukankah ini hanya bisa dilakukan oleh pandai besi? Apakah Peerless City memiliki pandai besi? Yuan Xiong sangat bingung. Tidak ada pandai besi di kota Peerless. Pandai besi bahkan lebih jarang daripada alkemis. Belum lagi menggabungkan inti monster ke dalam pedang api merah, bahkan menggabungkan besi hitam ke dalam pedang api merah sangatlah sulit. Tanpa pandai besi, hal itu mustahil. Monster Kores of Fire akan dikreditkan. Saya akan membayarnya kembali dalam beberapa bulan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan Yuan Xiong. Dia kemudian meninggalkan paviliun harta karun segudang bersama Ling Xiao Xiao. Yuan Xiong masih ingin menanyakan sesuatu, tapi dia menelan kembali kata-katanya. Tuan paviliun, bisakah Tuan Muda Feng menjadi pandai besi? Zhang Han menebak, tapi bahkan dia tidak berani mempercayainya. 25. Kakak Feng, kamu membantu Yuan Xiong menghilangkan racun api sepenuhnya. Apakah kamu tidak takut dia akan menarik kembali kata-katanya? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas saat mereka berjalan keluar dari paviliun 10 ribu harta karun. Yuan Xiong adalah seorang pengusaha dan alkemis. Keuntungan lebih penting dari apapun. Apakah menurutmu dia akan mengingkari janjinya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Bahkan jika Yuan Xiong menarik kembali kata-katanya, Feng Wu Chen tidak khawatir. Begitu suaranya turun, wajah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao berubah pada saat yang sama, hati-hati, ada aura pembunuh. Keduanya menyadari aura pembunuh hampir di saat yang bersamaan dan saling memperingatkan. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar dentuman sonic di telinga mereka. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa belati dengan cepat terbang ke arah mereka. Ding. Feng Wu Chen menarik Ling Xiao Xiao dan dengan cepat menghindar. Belati itu dipaku di tiang pintu paviliun 10 ribu harta karun pada saat berikutnya. Mata dingin Feng Wu Chen menyapu ke arah orang yang melakukan gerakan itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mo Yu. Orang yang pindah adalah Mo Yu dari keluarga Mo. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan sedikit arogansi dan cibiran di wajahnya. Mo Yu adalah putra dari tetua agung keluarga Mo dan sudah berada di alam pemurnian ki tingkat tiga. Namun, dia tidak satu generasi dengan Feng Wu Chen. Dia beberapa tahun lebih tua dari Feng Wu Chen dan satu generasi dengan Feng Yuan. Ling Xiao Xiao menatap Mo Yu dengan mata dingin. Jika budidaya mereka tidak cukup baik, Feng Wu Chen akan mati karena serangan diam-diam Mo Yu. Melihat Feng Wu Chen mampu mengelak dengan cepat, Mo Yu terkejut, anak ini benar-benar berhasil menembus alam pemurnian ki tingkat satu. Dia sudah menyusul Ling Er, kecepatan kultivasi yang mengerikan. Ayah benar, anak ini pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Dia harus disingkirkan secepat mungkin. Kakak Feng, aku akan membunuhnya. Ling Xiao berkata dengan dingin. Dia sangat marah di dalam hatinya. Jika ada yang ingin membunuh Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao tidak akan pernah mengizinkannya. Serangan diam-diam Mo Yu telah menyentuh skala kebalikan dari Ling Xiao Xiao. Feng Wu Chen segera menghentikannya dan berkata, jika kita membunuhnya, kitalah yang akan bersikap tidak masuk akal. Pada saat itu, keluarga Mo akan mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan keluarga Huang Fu. Kita akan menghindari mereka demi sekarang. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Ling Xiao Xiao benar-benar tidak mau menyerah. Aku bilang, tapi aku tidak melakukannya. Meskipun Mo Yu berada di alam pemurnian kitingkat keempat, Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat percaya diri. Kemunculan Mo Yu, serta aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya, telah membuat takut orang-orang di jalan. Sedikit mengangkat kepalanya, Feng Wu Chen mencibir, siapa yang tahu. Feng Wu Chen tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Mo Yu. Bahkan saat dia bersama Molinger, Mo Yu selalu membuat masalah untuknya. Aku akan menganggapnya sebagai ya. Mo Yu berkata dengan dingin. Dia mendesaki sejati di tubuhnya dan mengambil langkah maju. Seperti ular beludak, dia menyerbu ke arah Feng Wu Chen. Xiao Xiao, kamu mundur dulu. Desak Feng Wu Chen. Nafas Dewa Naga didesak sepenuhnya. Feng Wu Chen tidak mau kalah. Saudara Feng, hati-hati. Ling Xiao Xiao dengan cepat mengingatkan. Bagaimanapun, Mo Yu berada di alam pemurnian kitingkat ketiga. Kultivasinya jauh di atas Feng Wu Chen. Belum lagi Feng Wu Chen baru saja menerobos ke alam pemurnian ki. Feng Wu Chen, yang bergegas, memimpin dan meninju. Tinjunya bersinar dengan cahaya biru redup. Tinjunya sekuat harimau. Kekuatan yang sangat kuat. Bocah busuk ini bisa mengalahkan Yang Tian. Kekuatannya tidak lemah. Sekarang dia telah menembus ke alam pemurnian ki tingkat pertama. Saya tidak bisa meremehkannya. Mo Yu diam-diam berkata di dalam hatinya. Mo Yu sangat jelas tentang perbuatan Feng Wu Chen. Kecepatan Mo Yu sangat cepat. Dalam beberapa napas, dia mendekati Feng Wu Chen. Tubuhnya membungku untuk menghindari serangan Feng Wu Chen. Kemudian, telapak tangan Mo Yu menyentuh tanah dan kakinya terangkat membentuk spiral. Gerakannya halus dan tanpa kecerobohan. Kecepatan Feng Wu Chen tidak lambat. Tubuhnya sedikit bersandar dan menendang kepala Mo Yu. Bang! Sebuah tendangan mengenai wajah Mo Yu dan pada saat yang sama menghindari serangan Mo Yu. Bisa dibilang dia sangat pintar. Ditendang oleh Feng Wu Chen di awal pertempuran membuat Mo Yu geram. Wajahnya sangat kesakitan. Dalam hal pengalaman bertempur, Mo Yu tertinggal jauh. Wajah galak Mo Yu menatap Feng Wu Chen. Aura pembunuhnya menjadi lebih berat. Kemudian, dia bergegas lagi, melompat tinggi, dan menendang Feng Wu Chen. Huh! Melihat gerakan Mo Yu, Feng Wu Chen mempercepat dan bergegas keluar. Tendangan terbang Mo Yu belum jatuh. Feng Wu Chen sudah muncul di bawah Mo Yu. Tangan kirinya meraih kaki terbang Mo Yu dan tangan kanannya meraih bagian vital Mo Yu, langsung mengangkat Mo Yu. Warna kulit Mo Yu berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya diusir oleh Feng Wu Chen. Seperti membuang sampah, Mo Yu dengan keras menabrak sebuah warung di pinggir jalan. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran di kejauhan terkejut melihat keganasan Feng Wu Chen. Mereka terkejut karena Feng Wu Chen telah menembus alam pemurnian ki tingkat pertama. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Feng Wu Chen. Pertama, dia dengan mudah mengalahkan tiga junior keluarga yang sekarang, bahkan Mo Yu dari keluarga Mo tidak dapat menahan satu pukulan pun. Di antara rekan-rekannya, apakah Feng Wu Chen tak terkalahkan? Jangan menggunakan keahlian kucing berkaki tigamu untuk kehilangan muka. Generasi muda keluarga Mo hanya biasa-biasa saja. Feng Wu Chen mencibir. Pada saat ini, Yu Wan Siong dan Zhang Han juga menerima berita tersebut dan keluar dari pavilion 10 ribu harta karun. Tuan pavilion, Mo Yu menyerang Tuan Muda Feng dan hampir membunuhnya. Tampaknya Tuan Muda Feng tidak akan melepaskan Mo Yu. Seorang penjaga melaporkan dengan suara rendah. Kekuatan Feng Wu Chen meningkat begitu cepat. Benar-benar menakutkan, Yu Wan Siong mengerutkan kening dan tidak punya niat untuk menghentikannya. Mo Yu dengan canggung bangkit dan menatap Feng Wu Chen seperti binatang buas. Dia tampak seperti ingin memakan Feng Wu Chen hidup-hidup. Bocah bau, beraninya kamu meremehkanku. Mo Yu mengertakkan gigi dan aura pembunuh memenuhi tubuhnya. Feng Wu Chen, yang telah melangkah ke alam pemurnian ki tingkat pertama, ki sejati dan kekuatan fisiknya telah diperkuat. Dengan kekuatan tempur Feng Wu Chen saat ini, jika dia menggunakan pedang api merah, dia setidaknya bisa bertarung melawan alam pemurnian ki tingkat keempat dan tidak akan dikalahkan. Mo Yu hanya berada di alam pemurnian ki tingkat ketiga. Bagaimana Feng Wu Chen bisa menatap matanya? Sepertinya aku terlalu khawatir. Saudara Feng terlalu kuat. Mo Yu sama sekali bukan lawannya. Ling Xiao Xiao diam-diam berkata di dalam hatinya. Dia merasa lega dan senyuman muncul di wajahnya yang cantik. Mo Yu yang marah sepenuhnya menstimulasi trukinya dan membentuk segel dengan tangannya. Dia segera berteriak, keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Potongan es dingin. Siyu. Begitu teriakannya jatuh, bila es seukuran lengan terbang keluar. Kemanapun ia melewatinya, udara dingin sangat menyengat. Huh, Feng Wu Chen mencibir. Dengan pikiran, atribut es truki distimulasi, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat bergegas menuju cold ice chute. Kamu mendekati kematian. Mo Yu berteriak dengan marah. Meskipun gerakannya diketahui oleh Feng Wu Chen, sebagai alam pemurnian ki tingkat ketiga, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wu Chen dalam hal keterampilan bela diri. Yu Wan Xiong sedikit mengernyit. Dia tidak dapat melihat apa yang ingin dilakukan Feng Wu Chen. Kecepatan Feng Wu Chen semakin cepat. Tepat ketika dia berada setengah inci dari cold ice chute, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh Feng Wu Chen langsung mengembun menjadi es. Detik berikutnya, Feng Wu Chen kembali ke penampilan aslinya. Terlebih lagi, saat ini, Feng Wu Chen tanpa sadar telah melewati cold ice chute. Bagaimana ini mungkin? Warna kulit Mo Yu berubah drastis. Dia sangat terkejut. Tuan muda Feng sepertinya telah melewati potongan es dingin Mo Yu. Apakah itu hanya ilusi? Apa yang terjadi tadi, itu jelas mengenai Tuan muda Feng, tetapi bagaimana Tuan muda Feng menghindarinya? Mungkinkah Tuan muda Feng menjadi tidak terlihat? Tuan muda Feng tidak menghindar sama sekali. Dia hanya bergegas melewati cold ice chute dan keluar tanpa cedera. Semua orang mendidih. Sepasang mata diperbesar hingga ekstrim. Pada saat itu, mereka semua merasa sedang berhalusinasi. Bang! Feng Wu Chen dengan ganas bergegas dan langsung memukul dada Mo Yu dengan sikunya. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan tirani mengguncang Mo Yu dan membuatnya memuntahkan darah. Sosoknya terbang beberapa meter dan berguling beberapa kali di tanah. Sungguh kemampuan yang ajaib. Atribut es Feng Wu Chen tampaknya telah terintegrasi dengan potongan es dingin milik Mo Yu. Yu Wan Siong sangat terkejut. Dia belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan atribut es truki ke tingkat yang begitu menakutkan. Feng Wu Chen tidak menghindari serangan cold ice chute. Dia benar-benar melewati cold ice chute. Bajingan, apa yang terjadi tadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang seniman bela diri kirefining rilem lapisan pertama tidak bisa mengalahkanku. Mo Yu berjuang untuk bangun. Matanya merah dan jantungnya berdebar-debar karena marah. Mo Yu tidak tahu bagaimana Feng Wu Chen menghindari serangannya. Ia juga tidak tega memikirkannya. Saat ini, dia dibutakan oleh amarah. Kalau tabrakan langsung, mungkin kita berimbang. Tapi pertarungan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal pengalaman dan otak. Feng Wu Chen mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah. Aura yang mendominasi dari pembangkit tenaga listrik membuat hati Mo Yu menghasilkan sedikit ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Feng Wu Chen di depannya bukanlah Feng Wu Chen di masa lalu, tapi karakter yang sangat berbahaya. Dengan wajah galak, matanya yang seperti ular beludak menatap Feng Wu Chen. Mo Yu mendesaki sejatinya dan sepertinya ingin melanjutkan pertarungan. Namun di detik berikutnya, belati yang awalnya dipaku di tiang pintu pavilion 10 ribu harta karun, di bawah kendali truki Mo Yu, tiba-tiba memantul kembali. Pada saat ini, Mo Yu juga dengan giat bergegas. Keterampilan tidak penting. Wajah Feng Wu Chen penuh dengan penghinaan. Feng Wu Chen berbalik dan mengayunkan kakinya ke udara, menendang belati. Belati itu tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Mo Yu. Belati itu dengan cepat membesar di mata Mo Yu yang terkejut dan ketakutan. Mo Yu sangat ketakutan hingga jiwanya terbang menjauh. Mo Yu yang ketakutan secara naluriah mencondongkan tubuh ke kanan, tapi sayangnya, sudah terlambat. Cik! Belati itu tanpa ampun menusuk bahu kanan Mo Yu. Jika dia selangkah lebih lambat, mungkin belati itu akan menembus dada Mo Yu. Bang! Ah! Detik berikutnya, Feng Wu Chen dengan ganas bergegas dan memukul belati itu dengan telapak tangannya. Dengan suara keras yang teredam, belati itu langsung menembus bahu Mo Yu dan terbang keluar. Mo Yu juga terlempar beberapa meter jauhnya. Mo Yu terluka parah dan tidak bisa bangun. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Feng Wu Chen, tetapi tanpa diduga, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. 26. Bukan karena Feng Wu Chen berhati lembut, atau karena dia tidak ingin membunuh Mo Yu, tetapi Feng Wu Chen harus mempertimbangkan keluarga Feng. Meskipun kekuatan keluarga Feng saat ini cukup untuk bersaing dengan keluarga Mo, keluarga Feng tidak memiliki dukungan, sedangkan keluarga Mo memiliki keluarga Huang Fu untuk mendukung mereka. Begitu perang dimulai, keluarga Feng pasti akan dirugikan, dan hal ini tidak ingin dilihat Feng Wu Chen. Kekuatan keluarga Huang Fu jauh di atas keluarga Feng dan Mo. Budidaya kepala keluarga Huang Fu telah mencapai tahap Yuan Dan, dan mereka cukup terkenal di Kekaisaran. Keluarga Feng tidak memiliki kekuatan untuk menantang keluarga Huang Fu. Bahkan dengan bantuan keluarga Lin dan pavilion Wan Bao, mereka tidak dapat mengalahkan keluarga Huang Fu. Jika tidak, Feng Wu Chen tidak akan ragu membunuh Mo Yu. Lebih penting lagi, saudara laki-laki Huang Fu adalah murid klan Tianyun, sekte nomor satu di Kekaisaran. Dengan hubungan ini, bahkan Kekaisaran harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Huang Fu. Sebagai sekte nomor satu di Kekaisaran Yan Huo, kekuatan klan Tianyun tidak bisa dibayangkan. Pavilion Master Yu, selamat tinggal. Feng Wu Chen tersenyum dan pergi bersama Ling Xiao Xiao seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tahap penyempurnaan kilapisan pertama mengalahkan tahap penyempitan kilapisan ketiga dalam beberapa gerakan. Kekuatan Tuan Muda Feng terlalu menakutkan. Memang, dia telah melampaui Mo Linger. Seorang jenius yang menakutkan, saya tidak tahu apakah keluarga Mo akan menyesalinya sekarang. Saya tidak tahu apakah Mo Linger akan menyesali keputusannya. Kecepatan kultifasi Tuan Muda Feng terlalu menakutkan. Saya khawatir dia akan mendapat terobosan lagi dalam waktu setengah bulan. Feng Wu Chen telah memberikan terlalu banyak kejutan kepada mereka, berulang kali. Dengan bakat jiwa bela diri kelas dua, kecepatan kultifasi yang mengerikan telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka. Dalam hal kekuatan, Feng Wu Chen dan Mo Yu setara. Tetapi dalam hal pengalaman bertempur, Mo Yu jauh di belakang. Feng Wu Chen hanyalah seorang jenius tempur, dan sepertinya dia dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Itu juga luar biasa. Orang ini tidak mungkin menjadi musuh. Yu Wan Xiong berpikir. Tuan Pavilion, Tuan Muda Feng terlalu menakutkan. Saat dia menghindari tebasan es dingin hujan bertinta sungguh luar biasa. Zhang Han, yang berada di samping, berseru kaget saat keringat dingin menetes di punggungnya. Yu Wan Xiong berkata, Feng Wu Chen belum menghunus pedangnya. Saat Zhang Han mendengar ini, tubuhnya membeku. Ketakutan di matanya semakin dalam. Benar-benar jenius, menyaksikan pertarungan Feng Wu Chen, bagi orang-orang di kota Ushuang, sungguh menyenangkan. Berita bahwa Mo Yu dikalahkan oleh Feng Wu Chen dengan cepat menyebar ke keluarga Mo, dan pada saat yang sama, juga menyebar ke kota Ushuang. Berita tentang Tuan Muda ketiga keluarga Feng, yang berada di alam budidaya LV Ki pertama, mengalahkan Mo Yu dari keluarga Mo, yang berada di alam budidaya LV Ki ketiga, menyebar seperti api di kota Ushuang, mengejutkan setiap rumah tangga. Berita bahwa Feng Wu Chen telah menerobos ke LV satu alam budidaya Ki mengejutkan ketiga klan. Kecepatan yang sangat mengerikan. Jenius nomor satu di kota Peerless, Mo Ling Er, tidak bisa melakukannya. Bahkan Jenius nomor satu di Kekaisaran tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, bukan? Untuk sementara waktu, Feng Wu Chen didorong ke posisi Jenius nomor satu oleh penduduk kota Ushuang. Di kota Ushuang, sebuah kalimat mulai menyebar, Jenius nomor satu di kota Ushuang tidak lain adalah Feng Wu Chen. Mo Ling Er sebelumnya menghina Feng Wu Chen sebagai sampah, menginjak-injak martabat Feng Wu Chen, dan tanpa perasaan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Sekarang Feng Wu Chen telah mengalahkan Mo Yu, yang lebih kuat dari Mo Ling Er, dan kalimat yang beredar di kota Ushuang ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah keluarga Mo. Seorang jenius yang tiada taranya ditinggalkan begitu saja oleh Mo Ling Er dan keluarga Mo. Penduduk kota Ushuang menertawakannya. Jika Mo Ling Er tahu, siapa yang tahu bagaimana perasaannya? Urusan dunia tidak bisa ditebak. Banyak hal yang tidak dapat diprediksi, dan bahkan lebih tidak terduga lagi. Di aula keluarga Mo, wajah para eselon atas terlihat suram. Aula itu dipenuhi dengan suasana dingin dan marah. Mo Yu telah kalah dari bekas sampah kota Ushuang, dan berada dalam situasi menindas yang lemah. Dia telah kehilangan muka keluarga Mo, dan diejek oleh penduduk kota Ushuang. Bagaimana mungkin keluarga Mo tidak marah? Namun keluarga Mo tidak berani menemui keluarga Feng untuk melaporkan mereka. Pertama, Mo Yu melancarkan serangan diam-diam, dan kedua, dia menindas yang lemah. Jika dia dikalahkan, wajah apa yang harus dimintai penjelasan oleh keluarga Mo? Bukankah itu lebih memalukan? Mo kun tidak boleh kehilangan muka ini, dan keluarga Mo tidak boleh kehilangan muka ini. Mereka hanya bisa menahan amarah di dalam hati. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan Mo Yu karena lemah. Meski begitu, keluarga Mo tidak akan pernah menyerah. Bagaimana mungkin mereka tidak melawan setelah diintimidasi? Apakah keluarga Mo begitu mudah ditindas? Tentu saja tidak. Bukan saja keluarga Mo tidak akan menyerah, tapi serangan balik mereka akan semakin sengit. Patriark, budidaya Feng Wuchen terlalu menakutkan. Dia bisa mengalahkan Mo Yu di lapisan pertama. Jika dia diberi waktu untuk berkultivasi, saya khawatir ketika saatnya tiba, kata seorang penatua dengan muram. Feng Wuchen, bocah busuk ini, tiba-tiba menjadi jenius. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Kalau tidak, bukankah keluarga Mo kita akan ditertawakan oleh kota Wushuang selamanya? Ya, kita tidak boleh membiarkan bocah nakal ini tumbuh dewasa. Kita harus membunuhnya secepat mungkin. Keluarga Feng dan keluarga yang sudah melepaskan semua kepura-puran. Kita bisa bergandengan tangan dengan keluarga yang dan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Feng. Para tetua marah. Keberadaan Feng Wuchen mulai menjadi ancaman bagi keluarga Mo. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu ada. Wajah Mokun muram, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Namun, dia diam, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bisakah Feng Wuchen benar-benar melewati potongan es dingin milik Mo Yu? Setelah sekian lama, Mokun perlahan membuka mulutnya. Sepertinya dia telah memikirkan hal ini. Ketika Feng Wuchen dan Mo Yu bertarung, pemandangan ajaib telah menyebar ke seluruh kota Ushuang, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana Feng Wuchen melakukannya. Penatua agung Mo Yu Wankong mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, masalah ini sangat aneh. Menurut Yu Er, Feng Wuchen tidak menghindar sama sekali, tetapi potongan es dingin tidak mengenainya. Saya tidak dapat memahaminya. Sayangnya mereka tidak hadir saat itu. Kalau tidak, mereka mungkin bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mokun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya memancarkan niat membunuh yang tak terlihat, dan berkata, Feng Wuchen ini telah menjadi misterius. Dia bukan lagi Feng Wuchen di masa lalu. Anak ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi keluarga Mo kita. Patriark, bagaimana rencanamu menghadapi bocah bau itu? Mo Yu Wankong bertanya. Kata-katanya jelas dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan Mo Yu terluka tanpa alasan, dia juga tidak akan membiarkan keluarga Mo kehilangan muka dengan sia-sia. Bisnis keluarga yang pada dasarnya rusak. Jika keluarga Mo kita bergerak sekarang, menurutmu apa yang akan dilakukan keluarga Yang? Mo Kun bertanya sambil tersenyum sinis. Patriark, jika kita bergandengan tangan dengan keluarga Yang, tidak akan menjadi masalah berurusan dengan keluarga Feng. Jika kita membantu keluarga Yang, patua khawatir paviliun seribu harta karun dan banyak keluarga lainnya akan memutuskan kerjasama mereka dengan keluarga Mo kita. Patriark, prioritas utama adalah berurusan dengan keluarga Feng. Bekerja sama dengan keluarga Yang adalah kesimpulan yang sudah pasti. Para tetua dan lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Namun, Mo Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua salah paham. Yang aku maksud adalah mengambil tindakan melawan keluarga Yang. Terkadang, seekor kelinci akan menggigit ketika dipaksa terpojok. Keluarga Yang adalah kelinci yang dipaksa terpojok. Hanya saja mereka masih kurang sedikit. Patriark, apa maksudmu? Salah satu sesepuh bertanya. Dia sepertinya tidak mengerti. Saat burung Sun Pieper dan Kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Feng Zheng Kiong ingin bertarung dengan keluarga Mo kita, tapi dia masih jauh dari itu. Mo Kun mencibir. Patua mengerti. Mo Yuan Kong mengangguk. Ada yang sepertinya mengerti, ada pula yang tidak mengerti sama sekali. Lakukan apa yang aku katakan. Mo Kun mencibir. Keluarga Feng. Karena Feng Wuchen mengalahkan Mo Yu, seluruh keluarga Feng sangat gembira. Mereka memuji Feng Wuchen. Chen Er, kamu benar-benar mampu. Kamu telah membawa kehormatan bagi keluarga Feng kami. Xiao Qing Qing memuji. Kakak ketiga, tampaknya kekuatanmu telah melampaui kekuatanku. Kecepatan kultivasi Anda terlalu mengerikan. Feng Yuan tertawa. Dia masih tidak percaya Feng Wuchen bisa mengalahkan Mo Yu. Huh, Feng Zheng Kiong menghela nafas dan mengerutkan kening. Jangan terlalu cepat senang. Rubah tua Mo Kun itu tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, keluarga mau mendapat dukungan dari keluarga Huang Fu. Feng Qianyang menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark benar. Wu Chen mengalahkan Mo Yu, yang tidak diragukan lagi membuat keluarga Mo kehilangan muka. Ini sama dengan menyinggung keluarga Mo. Bagaimana Mo Kun bisa membiarkannya pergi? Penatua pertama, kesampingkan bubuk kondensasi Ki-7 harta karun untuk saat ini. Terobos ke alkemis kelas 2 sesegera mungkin. Saya akan menyempurnakan bubuk itu. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu akan memperbaikinya. Feng Qianyang memandang Feng Wuchen dengan bingung. Ya, tuanku sudah mengajariku. Seharusnya tidak ada masalah. Feng Wuchen menganggup. Hanya dengan cara ini dia dapat membantu keluarga Feng meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Jadi begitu, Feng Qianyang menganggup dan tersenyum, keluarga Feng kami memiliki alkemis lain. Tidak buruk? Tidak buruk. Feng Wuchen menyerahkan pil esensi hijau kepada Feng Zheng Kiong dan berkata, Ayah, tuanku telah menyempurnakan pil esensi hijau. Seharusnya itu cukup untuk membantumu memasuki alam Yuandan. Bahkan jika keluarga Mo tidak melepaskannya, mereka tidak akan bergerak secepat ini. Ayah harus berkultifasi dengan baik selama ini. Oh, tuanmu telah menyempurnakannya. Mata Feng Zheng Kiong berbinar. Hatinya liar karena kegembiraan. Menerobos ke alam Yuandan bukanlah masalah. Feng Wuchen tersenyum. Ya, ketika tetua pertama menjadi alkemis kelas 2 dan ayah menerobos ke alam Yuandan, bahkan jika keluarga Mo ingin bergerak, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Chen Er, tuanmu sangat kuat. Kenapa kamu tidak membiarkan dia bergerak? Xiao Kinging dengan cepat bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen tanpa daya tersenyum pahit, Ibu, temperamen tuanku sangat aneh. Dia tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia memberiku teknik pangkat mistik dan dua bela diri pangkat mistik keterampilan. Apa, teknik pangkat mistik dan keterampilan bela diri? Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut hingga mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Feng Wuchen kemudian menuliskan teknik pangkat mistik dan keterampilan bela diri satu per satu. Setelah dihafal, potongan bambu tersebut dibakar agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Feng Wuchen juga ingin memberikan teknik pangkat mistik dan keterampilan bela diri yang kuat kepada keluarganya sendiri, tetapi dengan cara ini akan terlalu jelas dan mudah dicurigai oleh orang lain. Semuanya harus dilakukan perlahan. Ketika kekuatan keluarga Feng meningkat, dia akan memberi mereka kekuatan yang lebih kuat. Melihat teknik pangkat mistik dan keterampilan bela diri, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya tidak bisa berhenti tersenyum. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Saudara Feng telah berkultivasi selama ini. Dia baru saja menerobos dan segera pergi bersamaku. Dia tidak punya waktu untuk menemui gurunya. Ling Xiao Xiao diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Feng Wuchen berbohong dan membodohi Feng Zheng Kiong dan yang lainnya. Namun, Ling Xiao Xiao tidak membeberkannya. Merasakan tatapan Ling Xiao Xiao dan melihat Ling Xiao Xiao diam-diam tertawa, Feng Wuchen hanya bisa tersenyum malu. 27. Wah! Feng Wuchen menghela napas dalam-dalam. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat. Jelas sekali bahwa dia kelelahan karena kelelahan. Feng Wuchen menyeka keringatnya dan tersenyum pahit. Memurnikan pil benar-benar melelahkan. Pantas saja tetua ke satu tidak bisa memurnikan banyak pil bahkan setelah memurnikannya seharian penuh. Konsumsi kekuatan jiwa terlalu besar. Melihat bubuk kondensasi ki-7 harta karun yang dia sempurnakan, Feng Wuchen tersenyum puas. Untungnya, keterampilan alkimia jiwa naga-dewa naga jahat sangat kuat. Setelah berkultivasi, kekuatan jiwaku meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan menjadi. Dengan ingatan dan pengalaman dewa naga jahat, Feng Wuchen dapat dengan mudah mengembangkan keterampilan alkimia jiwa naga. Dengan menggunakan pengalaman dewa naga jahat dan keterampilan alkimia misterius, dia mampu memurnikan lebih dari 77 harta karun bubuk kondensasi ki dalam satu hari. Jika kekuatan jiwanya tidak begitu lemah, Feng Wuchen bisa lebih menyempurnakannya. Memurnikan lebih dari 70 pil dalam satu hari sudah sangat menakutkan. Jika Feng Qianyang mengetahuinya, rahangnya akan ternganga. Keterampilan alkimia jiwa naga-dewa naga jahat sungguh luar biasa. Feng Wuchen tidak memerlukan kuali untuk meramu bubuk obat. Dia tidak seperti alkemis lain yang membutuhkan kuali. Feng Wuchen menyempurnakan bubuk kondensasi ki-7 harta karun dengan mengaktifkan atribut api dan langsung membakar bahan-bahan di tangannya. Dia bisa menyempurnakan satu pil dalam 10 menit. Kecepatan pemurniannya sangat cepat, dan tidak ada kemungkinan gagal. Kekuatan jiwaku pulih dengan sangat cepat. Setelah beristirahat sejenak, Feng Wuchen merasakan kekuatan jiwanya sekali lagi kagum dengan keterampilan alkimia jiwa naga. Jika aku menyempurnakan pil pengumpul ki lainnya dan menggabungkannya dengan bubuk pengumpul ki-7 harta karun bermutu tinggi, aku seharusnya mampu menembus dua level dalam waktu singkat. Aku pasti bisa melakukannya dalam waktu setengah jam. Bulan, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Satu pil pengumpul ki dapat membantu seorang kultifator tingkat pelatihan ki-maju satu tingkat. Bubuk kondensasi ki-7 harta karun yang mengagumkan, ditambah dengan kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang menakutkan, Feng Wuchen yakin bahwa dia dapat menembus dua tingkatan dalam waktu setengah bulan. Setelah mengembangkan teknik alkimia jiwa naga, selama Feng Wuchen memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat, dia dapat menyempurnakan pil apapun yang dia inginkan. Dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen saat ini, dia hanyalah seorang alkemis kelas 1. Berkultifasilah ketika Anda sudah kehabisan tenaga. Dengan begitu, efek dari kultifasi Anda akan semakin jelas. Feng Wuchen duduk bersila dan mengedarkan teknik dewa naga tertinggi untuk berkultifasi. Setelah satu jam, Feng Wuchen telah pulih ke kondisi puncaknya. Semangatnya seratus kali lebih kuat, dan dia merasa kultifasinya sedikit meningkat. Kemudian, Feng Wuchen menyempurnakan pil pengumpul ki untuk terobosannya. Bang! Feng Wuchen mengedarkan atribut api ki-nya. Dengan suara teredam, gumpalan api biru menyala di telapak tangan kirinya. Mari kita coba teknik pemurnian dewa naga jahat dan lihat tingkatan pedang api merah yang bisa ditingkatkan. Besi hitam seharusnya cukup untuk menyempurnakan cincin penyimpanan. Feng Wuchen tersenyum. Dia mengeluarkan inti sihir elemen api dari sakunya dan meletakkannya di telapak tangannya, yang terbakar dengan api hijau. Cincin penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang dan nyaman untuk dibawa-bawa. Mengedarkan teknik pemurnian, tangan kiri Feng Wuchen mengubah gerakan misterius. Inti iblis dengan cepat meleleh, berubah menjadi cairan hitam yang langsung menyatu dengan pedang api merah. Pedang api merah melayang di udara dan berputar, memancarkan cahaya api yang redup. Aura yang kuat perlahan menyebar. Ketika cairan inti iblis sepenuhnya menyatu dengan pedang api merah, kuat. Kesuksesan. Aura pedang api merah jauh lebih kuat. Teknik pemurniannya juga sangat menakutkan. Feng Wuchen tertawa gembira, sayang sekali inti iblis hanya berada di peringkat kedua. Jika tidak, itu mungkin akan ditingkatkan menjadi artefak peringkat atas. Meski belum cukup, Feng Wuchen sudah sangat puas. Toh masih ada besi hitam. Meningkatkan pedang api merah ke artefak peringkat atas tidak akan menjadi masalah. Titik leleh besi hitam relatif tinggi. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, tidak mudah untuk melelehkan besi hitam. Namun untungnya, nyala api biru Feng Wuchen bukanlah nyala api biasa. Hanya butuh waktu setengah jam untuk melelehkan besi hitam itu. Setelah menggabungkan cairan besi hitam ke dalam pedang api merah, Feng Wuchen dengan cepat mengubah gerakan tangannya. Itu sangat misterius. Pedang api merah berputar di udara, memancarkan cahaya merah menyala, seolah harta karuntia dataraf baru saja lahir. Saat Feng Wuchen menggabungkan cairan besi hitam, dia juga mengubah bentuk pedang api merah, membuatnya lebih panjang dan lebih mengejutkan. Gagang dan pelindungnya juga berbeda dari sebelumnya. Gagangnya lebih panjang, tapi pelindungnya langsung dilepas. Itu setara dengan hanya memiliki gagang dan badan pedang. Aura pedang api merah meningkat. Melihat cahaya merah menyala dari pedang api merah, Feng Wuchen mulai merasakan aura kuat dari pedang api merah. Perlahan, cairan besi hitam menyatu ke dalam pedang api merah. Tidak hanya meningkatkan aura pedang api merah, itu juga membuat pedang api merah menjadi lebih keras dan tajam. Oleh karena itu, senjata dewa yang terbuat dari besi hitam semuanya sangat kuat. Paling tidak, itu adalah artefak dan artefak roh. Tentu saja, senjata dewa yang terbuat dari besi meteorik bahkan lebih mengerikan. Namun besi meteorik sangatlah berharga dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Setelah dua jam, Feng Wuchen berhasil menggabungkan cairan besi hitam ke dalam pedang api merah, dan pedang api merah ditingkatkan menjadi artefak tingkat atas. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jauh lebih berat. Itu pedang yang bagus. Sayangnya besi hitam itu tidak cukup murni. Kalau tidak, mungkin bisa ditingkatkan menjadi artefak roh. Namun, jika aku ingin mengambil artefak roh sekarang, aku-aku mungkin akan terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang itu. Memegang pedang api merah di tangannya, Feng Wuchen tertawa gembira. Memegang pedang api merah rat-rat, Feng Wuchen mulai menari dengan penuh minat. Gerakannya cerdik, dan bentuknya sempurna. Dibandingkan dengan Feng Wuchen di masa lalu, itu seratus kali lebih indah. Jika seseorang menonton saat ini, mereka pasti akan terpesona oleh gerakan pedang Feng Wuchen. Setiap gerakan berkesan, dan itulah inti dari pedang. Jurus pedang biasa, jika dilakukan di tangan Feng Wuchen, terasa seperti kedatangan dewa pedang. Kembali. Feng Wuchen berteriak, dan pedang api merah langsung berubah menjadi bola api dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Setelah menambahkan inti iblis dan besi hitam, kekuatan pedang api merah seharusnya hampir sama dengan artefak roh tingkat rendah. Feng Wuchen tersenyum. Dia semakin puas dengan pedang api merah. Setelah beristirahat beberapa saat, Feng Wuchen menggunakan sisa besi hitam untuk menyempurnakan cincin penyimpanan. Karena kekurangan bahan, Feng Wuchen hanya dapat menyempurnakan cincin penyimpanan paling biasa. Luasnya hanya 3 meter persegi. Namun, ini sudah cukup. Feng Wuchen tidak punya apa-apa lagi untuk disimpan. Ketika dia memiliki materi di masa depan, dia akan menyempurnakan cincin penyimpanan tingkat lebih tinggi. Dalam satu hari, Feng Wuchen menyelesaikan semua hal yang perlu dia lakukan. Setelah itu, Feng Wuchen tidak peduli dengan keterkejutan anggota keluarga Feng dan membagikan bubuk kondensasi Ki-7 harta karun. Para petinggi keluarga Feng tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Hanya dalam satu hari, dia telah menyempurnakan begitu banyak. Jika itu adalah alkemis lain, mereka tidak akan mampu memurnikan lebih dari 70 pil dalam waktu setengah bulan. Namun, ketika mereka ingat bahwa Feng Wuchen memiliki seorang alkemis yang kuat sebagai tuannya, mereka merasa lega dan tidak bertanya lagi. Lebih dari 70 pil berkualitas tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang disuling oleh Feng Kianyang. Bubuk kondensasi Ki-7 harta karun ini terutama untuk dibudidayakan oleh Eselon atas keluarga Feng. Sedangkan untuk penjaga, mereka harus menunggu gelombang berikutnya. Kembali ke kamarnya, Feng Wuchen mulai berkultivasi. Dia menuangkan kedua pil itu ke dalam bak mandi dan menelan pil Ki-Amas Sing untuk mulai berkultivasi. Saat Ki-Amas Sing pil memasuki tenggorokannya, itu langsung berubah menjadi sejumlah besar panas untuk diserap Feng Wuchen. Tubuhnya juga mulai menyerap kekuatan Ki-Amas Sing powder. Budidayanya meningkat pada tingkat yang mengerikan. Hai! Merasakan kecepatan kultivasinya meningkat, Feng Wuchen tersentak kaget. Ekspresinya tidak percaya. Ini bahkan lebih mengerikan dari yang kukira. Efek dari Ki-Amas Sing pil dan Ki-Amas Sing powder memang ampuh. Seru Feng Wuchen. Ekstasi di hatinya melonjak tak terkendali. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen saat ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Jenius nomor satu kekaisaran Yan Huo tidak akan pernah memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Menarik nafas dalam-dalam, Feng Wuchen menekan ekstasi di dalam hatinya. Dia membenamkan dirinya dalam budidayanya, dengan liar menyerap kekuatan Ki-Amas Sing powder dan Ki-Amas Sing powder. Waktu berlalu hari demi hari, budidaya Feng Wuchen meningkat pesat. Lima hari kemudian, Feng Wuchen hampir menerobos ke alam budidaya Ki tingkat kedua. Bahkan sebuah roket pun tidak akan mampu mencapai kecepatan yang begitu mengerikan. Setelah dua hari mengkonsolidasikan budidayanya di puncak alam budidaya Ki tingkat pertama, Feng Wuchen berhasil melangkah ke alam budidaya Ki tingkat kedua. Kekuatan dan tubuhnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Pil Ki-Amas Sing dan Ki-Amas Sing powder juga dikonsumsi setengahnya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Feng Wuchen, yang telah berkultivasi dengan gila-gilaan, telah mencapai puncak alam budidaya Ki tingkat kedua. Kecepatan kultivasinya yang mengerikan membuat orang lain terpuruk. Bagi Feng Wuchen, menerobos seperti orang dewasa yang melompat ke sungai kecil. Hanya perlu satu langkah baginya untuk melewatinya. Tidak ada hambatan untuk menerobos ke tingkat ketiga dari alam budidaya Ki. Dalam waktu setengah bulan, Feng Wuchen berhasil menerobos lagi dan lagi. Dia sekarang berada di tingkat ketiga dari alam budidaya Ki. Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, siapa di kekaisaran yang bisa menandinginya? Akan sulit menemukan orang kedua seperti dia di seluruh daratan. Namun, saat Feng Wuchen merayakan terobosannya ke tingkat ketiga alam budidaya Ki, sesuatu yang besar terjadi di kota Ushuang. Dua toko keluarga yang hancur dan tiga belas penjaga mereka terbunuh. Selanjutnya, mereka dibunuh dalam satu malam tanpa kabar apapun. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota Ushuang. Semua orang terkejut. Ketika keluarga yang mendengar berita itu, mereka sangat marah. Sayangnya, dua toko keluarga yang adalah yang paling dekat dengan toko keluarga Feng. Itu adalah toko yang menjual tanaman obat dan pil ki amas sing. Belum lama ini, keluarga yang berselisih dengan keluarga Feng. Sekarang setelah tiga belas penjaga keluarga yang tewas, tidak sulit untuk menebak bahwa keluarga Feng adalah pelakunya. Metode kejam seperti itu sangat mirip dengan metode Feng Wuchen. Tentu saja tebakan hanyalah tebakan. Tanpa bukti apapun, tidak ada seorang pun di kota Ushuang yang berani menyimpulkan bahwa keluarga Feng adalah pelakunya. Namun, keluarga yang bersikeras bahwa keluarga Feng adalah pelakunya. Seluruh keluarga yang berteriak-teriak untuk menghancurkan keluarga Feng dan membalaskan dendam penjaga mereka yang mati. Ketika keluarga Feng mendengar berita itu, orang pertama yang mereka pikirkan adalah keluarga Mo. Keluarga Mo telah menjebak mereka. Kota Ushuang sekarang berantakan. Tidak ada yang berani keluar rumah karena takut dibunuh. Kota Ushuang relatif sepi selama bertahun-tahun. Hari ini jelas merupakan hari paling menakutkan dalam sejarah kota Ushuang. Dengan Yang King Yun sebagai pemimpinnya, seluruh keluarga yang dimobilisasi dan menuju keluarga Feng dengan aura pembunuh. Mereka tampak seolah-olah akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membuat keluarga Feng menderita. Jalanan sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Itu seperti kota hantu, tapi juga dipenuhi aura pembunuh. 28. Balai Keluarga Feng Setelah Feng Zheng Xiong dan para tetua mengetahui hal ini, mereka semua keluar dari pengasingan. Bajingan tua Mokun itu bergerak begitu cepat. Wajah Feng Zheng Xiong muram saat dia bersikeras bahwa keluarga Mo berada di balik semua ini. Bajingan tua yang pengkhianat dan licik. Dia benar-benar menggunakan metode tercelah. Feng Qian yang berteriak dengan marah sambil menghancurkan cangkir teh di tangannya. Ayah, selamat telah melangkah ke tingkat pertama tahap inti asal. Penatua Agung, selamat telah melangkah ke alkemis tingkat kedua. Pada saat ini, tawa samar Feng Wu Chen terdengar dari luar aulas saat dia masuk. Chen, sekarang jam berapa? Kamu masih berminat membicarakan hal ini? Xiao Qingqing berkata dengan marah dengan wajah penuh kecemasan. Saya sudah mendengar tentang masalah ini. Karena sudah terjadi, kita tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Feng Wu Chen sangat optimis dan tidak khawatir sedikitpun. Huh, Feng Zheng Xiong menghela nafas tak berdaya. Kakak Feng, keluarga Mo mungkin melakukan ini hanya untuk mengincarmu. Selain itu, mereka juga ingin menghancurkan keluarga Feng. Keluarga Mo takut kamu akan menjadi lebih kuat dan mengancam mereka. Ling Xiao Xiao berbisik di telinga Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menganggup dan tidak mengatakan apapun. Kakak ketiga, lebih dari separuh orang di kota Peerless mencurigai keluarga Feng kita. Keluarga Mo pasti ingin menggunakan keluarga yang untuk membuat kedua belah pihak menderita. Apakah Anda punya ide? Feng Yuan bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Feng Zheng Xiong, keluarlah dari sini. Raungan marah yang Qingyun tiba-tiba terdengar dari perkebunan keluarga Feng. Suaranya mengandung energi sejati yang kuat yang bergema di seluruh kediaman keluarga Feng. Apa yang akan datang akan datang. Feng Zheng Xiong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memimpin untuk keluar. Para petinggi keluarga Feng mengikuti satu demi satu. Di depan pintu masuk keluarga Feng, ada 13 mayat yang semuanya ditutupi kain putih. Ratusan orang dari keluarga yang semuanya memblokir pintu masuk ke keluarga Feng, berteriak agar anggota keluarga Feng segera keluar. Beberapa orang pemberani sedang menonton dari rumah-rumah sekitar, tapi tidak ada yang berani berbicara. Feng Zheng Xiong menunggu petinggi keluarga Feng keluar sebelum anggota keluarga yang menjadi tenang, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh. Feng Zheng Xiong. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan hari ini, keluarga yang saya akan menghancurkan Anda bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami. Yang King Yun menunjuk ke arah Feng Zheng Xiong dan meraung, matanya merah. Feng Zheng Xiong sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, Patriark Yang, kematian mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng saya. Anda tidak punya bukti, jadi jangan memfitnah keluarga Feng saya. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Fengmu. Apa, Anda tidak berani mengakui bahwa Anda membunuh seseorang. Anda ingin menyingkirkan semua tanggung jawab hanya dengan satu kalimat. Yang King Yun berteriak dengan marah, emosinya menjadi gelisah. Ekspresi Feng Zheng Xiong tidak berubah saat dia berkata dengan suara rendah, Patriark Yang, jika saya, Feng Zheng Xiong, ingin menghancurkan keluarga yang Anda, saya tidak akan menggunakan metode tercelah seperti itu. Selain itu, mengapa saya harus membunuh selusin penjaga keluarga yang Anda? Mencuri barang-barang keluarga yang Anda, klan Feng saya tidak kekurangan koin emas. Seseorang pasti menjebak Feng klanku. Saya berharap Patriark yang tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Hentikan omong kosong itu. Di seluruh kota Wushuang, selain keluarga Feng Anda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Yang King Yun berteriak dengan marah. Keluarga yang tidak pernah menyinggung keluarga Lin, mereka juga tidak pernah menyinggung keluarga Mo. Mereka hanya bisa berselisih dengan keluarga Feng. Yang King Yun sangat yakin bahwa keluarga Feng lah yang melakukannya. Mokun, bajingan tua itu. Pak tua tidak akan membiarkannya. Wajah Feng Qian yang muram. Yang King Yun, jika saya ingin menghancurkan keluarga yang Anda, saya bisa melakukannya kapan saja. Tidak perlu membunuh tiga belas penjaga keluarga yang Anda. Feng Zheng Xiong berteriak dengan marah, dan aura yang kuat meledak. Tingkat pertama dari tahap inti asal. Merasakan aura yang kuat ini, semua orang terkejut. Semua orang di keluarga yang dikejutkan oleh aura Feng Zheng Xiong dan langsung terdiam. Bahkan Yang King Yun tercengang saat ini. Orang-orang yang bersembunyi di dalam rumah dan menonton juga sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Feng Zheng Xiong benar-benar akan menerobos ke tahap inti asal. Sangat tangguh. Patriark Feng melangkah ke tahap inti asal. Sepertinya itu adalah efek dari pil azure essence. Patriark Feng sebenarnya melangkah ke tahap inti asal satu langkah lebih awal dari Patriark Mo. Tidak, pil esensi azure hanya memiliki efek meningkatkan kecepatan kultivasi. Ini baru setengah bulan, bagaimana mungkin Patriark Feng bisa menerobos ke tahap inti asal? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dan sangat terkejut. Feng Zheng Xiong, kamu bertindak terlalu jauh. Mengandalkan fakta bahwa Anda menerobos ke tahap inti asal, Anda membunuh penjaga keluarga yang saya untuk melampiaskan kemarahan putra Anda. Yang King Yun bahkan lebih marah lagi. Anda, Feng Zheng Xiong sangat marah dan diam-diam mengutuk Yang King Yun karena menjadi idiot. Ayah. Feng Wuchen buru-buru memanggil Feng Zheng Xiong, lalu berkata dengan dingin kepada Yang King Yun. Yang King Yun, karena keluarga yang Anda bersikeras bahwa keluarga Feng kamilah yang membunuh 13 penjaga Anda, lalu apa yang ingin Anda lakukan? Bertarung dalam pertempuran berdarah dengan keluarga Feng kita sampai akhir. Berhenti sejenak, Feng Wuchen mencibir, tapi izinkan saya mengucapkan kata-kata buruk dulu. Begitu pertempuran dimulai, keluarga yang Anda tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Bocah nakal. Kemarahan Yang King Yun melonjak ke langit saat dia menatap Feng Wuchen. Tinjunya terkepal erat, dan kuku jarinya telah menembus dagingnya. Yang King Yun, kamu harus berpikir hati-hati. Feng Wuchen mencibir, penampilannya sangat arogan dan mendominasi. Kepala keluarga, tidak baik, sesuatu telah terjadi. Tepat pada saat ini, seorang penjaga keluarga Feng buru-buru berlari kembali. Apa itu? Feng Zheng Xiong bertanya dengan cemberut. Melapor kepada Patriark, keluarga Mo juga membunuh 9 penjaga tadi malam. Seseorang melihat bahwa hal itu dilakukan oleh keluarga Lin. Patriark Mo telah membawa ahli keluarga Mo ke keluarga Lin. Penjaga itu buru-buru melaporkan. Mendengar itu, ekspresi Feng Zheng Xiong berubah drastis. Apa? Ini buruk. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kekuatan keluarga Lin setara dengan keluarga Yang. Mereka sama sekali bukan tandingan keluarga Mo. Jika keluarga Mo bergerak, keluarga Lin pasti akan dimusnahkan. Feng Wuchen sangat khawatir di dalam hatinya. Lin Yu adalah satu-satunya temannya di kota Peerless. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Lin, Lin Yu mungkin tidak akan dapat pulih dari kemundurannya. Selama bertahun-tahun, keluarga Lin selalu aman dan sehat. Justru karena keluarga Lin dan keluarga Feng memiliki hubungan yang dalam sehingga tidak ada yang berani menyentuh mereka ketika kedua keluarga tersebut bergabung. Tapi sekarang keluarga Feng dihalangi oleh keluarga Yang, begitu keluarga Mo bergerak, itu akan menjadi bencana. Kakak Feng, aku khawatir masalah ini tidak sesederhana yang kita kira. Ling Xiao berkata sambil mengerutkan kening. Mungkinkah itu keluarga Mo? Siapa itu? Siapa yang bermain trik dalam kegelapan? Feng Wuchen berpikir sendiri dengan cemberut, tidak dapat menemukan alasannya untuk sesaat. Pada hari yang sama, keluarga yang datang mencari keluarga Feng untuk membalas dendam, sedangkan keluarga Mo pergi mencari keluarga Lin untuk membalas dendam. Apakah ada suatu kebetulan? Feng Zheng Kiong, apalagi yang ingin kamu katakan? Keluarga Feng Anda dan keluarga Lin diam-diam bergabung. Kamu bahkan berani membunuh penjaga keluarga Mo. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa berurusan dengan Anda hanya karena Anda melangkah ke alam inti asal. Yang San berteriak dengan marah. Yang San, jangan membuat tuduhan fitnah. Feng Yun San berteriak marah, marah sampai wajahnya berkerut. Yang San menyipitkan mata lamanya dan berkata dengan marah, tuduhan fitnah. Huh, Feng Zheng Xiong melangkah ke alam inti asal. Siapa di Peerless City yang menjadi lawannya? Feng Zheng Xiong jelas ingin melenyapkan keluarga lain agar keluarga Feng Anda bisa mendominasi. Kepala keluarga Mo belum menerobos ke alam inti asal. Bukankah ini kesempatan terbaik keluarga Fengmu? Feng Zheng Xiong, kamu adalah binatang buas. Anda bahkan tidak akan melepaskan keluarga Lin. Kamu membunuh penjaga keluarga Mo dan menjebak keluarga Lin. Anda ingin meminjam tangan keluarga Mo untuk melenyapkan keluarga Lin. Itu benar. Hanya karena kamu kuat, kamu ingin melenyapkan keluarga lain. Kita tidak bisa melepaskannya. Kita tidak bisa melepaskan keluarga Feng. Semua orang di keluarga yang merauh marah, mengarahkan semua ujung tombak ke keluarga Feng. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas. Para penjaga keluarga Mo juga terbunuh. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu orang lain? Feng Zheng Xiong mengerutkan kening sambil diam-diam menebak. Feng Zheng Qiong. Jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada keluarga yang saya, saya tidak akan membiarkan keluarga Feng Anda melakukannya dengan mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya hari ini. Yang Qingyun berteriak marah dengan aura pembunuh. Yang Qingyun, jika kamu tidak nyahlah, aku akan membunuhmu. Feng Zheng Xiong berteriak dengan marah. Tatapannya sangat ganas saat aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Keluarga Lin berada dalam bahaya. Feng Zheng Xiong tidak punya waktu untuk berurusan dengan Yang Qingyun. Jika dia tidak pergi sekarang, keluarga Lin akan menderita banyak korban. Tetua pertama, ikuti aku ke keluarga Lin. Sisanya tetap di sini. Feng Zheng Xiong berteriak dengan marah dan hendak pergi. Feng Zheng Qiong. Jika kamu berani pergi, aku akan membunuh semua orang di keluarga Fengmu. Melihat Feng Zheng Xiong hendak pergi, Yang Qingyun segera meraung. Kamu berani mengancamku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Feng Zheng Xiong sangat marah. Kekuatan tirani alam Yuan dan meledak saat dia segera menyerang Yang Qingyun. Feng Zheng Xiong sangat marah. Dia benar-benar marah. Saya, Feng Zheng Xiong, adalah orang yang benar. Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kematian keluarga yang Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng saya. Anda mendekati kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Feng Zheng Xiong berteriak dengan marah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang dengan serangan telapak tangan. Aura mendominasi Feng Zheng Xiong adalah sesuatu yang belum pernah dilihat semua orang di keluarga Feng, termasuk Feng Wuchen. Kekuatan tirani meledak dari tubuh Feng Zheng Xiong. Hembusan angin menyapu, menyapu banyak debu di tanah. Itu megah dan megah. Yang Qingyun ketakutan. Dia sepertinya memiliki sedikit penyesalan. Namun, waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Dia buru-buru menyalurkan semua esensi sejatinya. Kepala keluarga, hati-hati. Ekspresi yang san berubah drastis. Dia buru-buru bergerak maju dan mendorong dengan kedua telapak tangannya. Ledakan. Engah kepulan. Feng Zheng Xiong tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan tirani menyebabkan Yang San dan Yang Qingyun memuntahkan darah. Keduanya terbang bersama, keduanya terluka parah. Metode pantang menyerah ini membuat keluarga yang terdiam. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Feng Zheng Xiong yang mengamuk memiliki kekuatan yang mengerikan. Huff. Jika saya, Feng Zheng Xiong, ingin menghancurkan keluarga yang Anda, semudah membalikkan tangan saya. Mengapa saya harus membunuh penjaga keluarga yang Anda? Sangat bodoh. Feng Zheng Xiong berteriak dengan marah. Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan. Feng Zheng Xiong melukai Yang Qingyun dan Yang San dengan satu serangan telapak tangan. Dia sepenuhnya menunjukkan kekuatan seorang ahli. Semua orang di keluarga Feng sangat senang dan memujanya. Ayah sangat kuat. Wajah Feng Yuan dan Feng Zan dipenuhi kegembiraan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata dengan lembut. Ayah sangat mendominasi. Tatapan tajamnya menyapu keluarga Yang. Feng Zheng Xiong berkata dengan marah. Saya, Feng Zheng Xiong, layak atas hati nurani saya. Saya tidak akan berdebat dengan Anda atas apa yang Anda lakukan hari ini. Jika ada yang berani menghentikanku, mati. Dengan itu, Feng Zheng Xiong berjalan selangkah demi selangkah. Anggota keluarga yang membuka jalan dalam ketakutan. Tidak ada yang berani menghentikannya, apalagi berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Feng Zheng Xiong berhenti. Dia berbalik dan melirik Yang King Yun. Dia berkata dengan marah, Yang King Yun, jika ada orang di keluarga Fengku yang kehilangan sehelai rambut pun, aku akan meruntuhkan keluarga Yangmu hingga rata dengan tanah. Aku akan membuat keluarga Yangmu menghilang dari kota Ushuang. 29. Feng Zheng Qiong mengucapkan kata-kata itu dan terbang menuju keluarga Lin bersama Feng Qianyang. Feng Zheng Qiong tidak khawatir Yang King Yun dan yang lainnya akan menyerang keluarga Feng. Aura kuat dari sebelumnya telah membuat mereka takut. Feng Zheng Qiong sudah menjadi ahli Yuan dan Rilem. Bahkan jika Yang King Yun tidak takut, dia harus memikirkan keluarga Yang. Jika Feng Zheng Qiong marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiao Xiao, ayo kita lihat. Feng Wuchen berkata dan keduanya segera mengikuti. Chen Er, hati-hati. Xiao Qingqing ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa memperingatkannya. Ayo pergi. Yang King Yun yang terluka meraung. Mereka benar-benar tidak berani menyerang. Mokun telah membawa banyak ahli dari keluarga Mo ke kediaman keluarga Lin. Dia tidak membuang waktu. Pertempuran sengit telah dimulai. Keluarga Mo memiliki banyak ahli dan jauh lebih kuat daripada keluarga Lin. Kepala keluarga Lin, Lin Tianxing, sudah dilukai oleh Mokun. Para tetua dan ahli keluarga Lin semuanya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Penjaga lainnya tewas atau terluka. Lin Tianxing dan para tetua keluarga Lin bertarung sekuat tenaga, tetapi mereka tidak akan bisa bertahan lama. Keluarga Lin panik. Tidak ada yang mengira bencana seperti itu akan menimpa keluarga Lin. Mokun, apakah kamu akan membunuh kami semua? Lin Tianxing meraung. Dia sudah sangat marah ketika melihat begitu banyak orang dari keluarga Lin meninggal. Huff, membunuh penjaga keluarga Mo berarti kamu tidak menghormati keluarga Mo. Kata penatua agung Mo Yuan Kong dengan kejam. Lin Tianxing berkata dengan marah. Para penjaga keluarga Mo pasti tidak dibunuh oleh keluarga Lin. Bukti apa yang Anda punya? Hanya berdasarkan satu orang yang mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh keluarga Lin. Apa niat Anda? Ada yang mengatakan bahwa keluargamu mengambil barang senilai 5 juta koin emas dari keluarga Lin. Dapatkah kita mengatakan bahwa hal itu pasti dilakukan oleh keluargamu? Seorang tetua meraung. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Mokun berkata dengan dingin. Dia bertekad untuk menghancurkan keluarga Lin. 13 penjaga keluarga yang terbunuh, dan keluarga yang bersikeras bahwa itu adalah perbuatan keluarga Feng. Penjaga keluarga Mo terbunuh, dan Anda bersikeras bahwa itu adalah perbuatan keluarga Lin. Saya khawatir keluarga Mo dan yang keluarga bersekongkol. Mereka ingin menghancurkan keluarga Lin dan keluarga Feng. Bang! Setelah benturan telapak tangan yang sengit, Lin Tianxing terpesona. Dia bukan tandingan Mokun, yang berada di puncak tahap transformasi asal tingkat ke-9. Mokun berkata dengan dingin. Aku tidak tahu tentang keluarga Yang, tapi keluarga Linmu harus mati karena membunuh pengawal keluarga Moku. Keterampilan bela diri peringkat kuning bermutu tinggi. Telapak angin kencang. Teriak Mokun sambil mengaktifkan atribut anginnya yang kuat dan melontarkan telapak tangannya ke udara. Jejak telapak tangan energi putih terbang keluar. Melihat betapa ganasnya itu, jika Lin Tianxing dipukul, dia pasti akan terluka parah. Keterampilan bela diri peringkat kuning bermutu tinggi. Tinju es gelap. Lin Tianxing baru saja menenangkan diri ketika dia buru-buru mengaktifkan Ki asli untuk melakukan teknik seni bela diri. Ledakan. Uh. Kedua kekuatan kuat itu bertabrakan dan terjadilah ledakan keras. Lin Tianxing, yang terluka, memuntahkan darah lagi. Dia terbang mundur dan menabrak tiang pintu aula keluarga Lin. Ayah. Kepala keluarga. Semua orang dari keluarga Lin menjadi pucat karena ketakutan, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri untuk pergi dan membantu. Mokun, beraninya kamu membunuh ayahku. Saya pasti akan mengakhiri garis keturunan Anda. Putra tertua Lin Tianxing, Lin Tianli, meraung panik dan marah. Huff. Maka aku akan menghancurkan keluarga Linmu sepenuhnya. Lin Tianxing, mati, kata Mokun dengan sengit. Aura pembunuh di matanya meningkat dua kali lipat. Mokun menyerang ke depan dengan ganas dan tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh Lin Tianxing. Mokun, hentikan. Saat Mokun hendak bergerak, sebuah suara yang agung dan marah terdengar. Suara marah itu disertai dengan aura yang kuat. Yuan dan Rilem. Feng Zhengkyong telah menerobos ke Yuan dan Rilem. Merasakan aura yang kuat, wajah Mokun berubah. Dia sangat terkejut. Feng Zhengkyong, wajah Mo Yuan Kong berubah. Dia berkata dengan terkejut, dia telah menerobos ke alam Yuan dan Rilem. Ini merepotkan. Patriark Feng ada di sini. Sebaliknya, semua orang dari keluarga Lin sangat gembira. Feng Zhengkyong tidak diragukan lagi adalah penyelamat mereka. Tidak, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mokun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Aura pembunuh di matanya semakin kuat. Kecepatan Mokun tidak berkurang namun meningkat. Dia ingin membunuh Lin Tianxing sebelum Feng Zhengkyong tiba. Bajingan, saya melukis. Anda sedang mendekati kematian. Feng Zhengkyong sangat marah. Dia menyalurkan semua trukinya dan meningkatkan kecepatannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan berlari ke depan. Tidak baik. Merasakan kecepatan Feng Zhengkyong yang mengejutkan. Wajah Mokun berubah lagi. Ledakan. Uff. Feng Zhengkyong berlari mendekat dan muncul di depan Lin Tianxing sebelum Mokun. Dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Mokun. Ledakan. Mokun memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali sejauh 10 meter. Punggungnya terbanting ke dinding halaman keluarga Lin. Benturan yang kuat menyebabkan munculnya retakan di dinding. Kepala keluarga. Mo Yuankong dan pakar keluarga Mo lainnya panik. Sangat kuat. Mokun mengerutkan kening dan menatap Feng Zhengkyong dengan tajam. Dia tidak menyangka Feng Zhengkyong akan menerobos ke alam Yuan dan secepat itu. Saudara Lin, kamu baik-baik saja. Feng Zhengkyong bahkan tidak melihat ke arah Mokun. Dia dengan cepat membantu Lin Tianxing yang terluka parah berdiri. Lin Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Saudara Feng. Kalian semua, hentikan. Feng Zhengkyong berteriak dengan marah. Aura ganasnya menyebar dan membuat takut para ahli keluarga Mo. Feng Zhengkyong, apakah kamu akan mencampuri urusan keluarga Mo? Mokun memelototi Feng Zhengkyong dan bertanya. Keluarga Feng tidak bermaksud seperti itu. Patriark Mo, kamu salah paham. Kami di sini hanya untuk menyelamatkan seorang teman, kata Feng Qian yang perlahan sambil berjalan mendekat. Huff, selamatkan teman. Keluarga Lin membunuh penjaga keluarga Mokun. Keluarga Lin harus mati, kata Mo kun dengan sengit. Penampilan Feng Zhengkyong membuatnya sangat tidak senang. Lin Tianxing hampir mati di tangannya, tetapi Feng Zhengkyong muncul entah dari mana. Feng Zhengkyong memberi Lin Tianxing obat penyembuhan sebelum melihat ke arah Mo kun. Dia berkata dengan suara rendah, Mokun, Anda tidak memiliki bukti, namun Anda bersikeras bahwa keluarga Lin yang melakukannya. Jika keluarga Lin tidak melakukannya, bukankah keluarga Mo sedang memfitnah kita? Kamu percaya hanya berdasarkan perkataan satu orang. Jika itu masalahnya, bukankah kamu terlalu bodoh untuk menjadi kepala keluargamu? Feng Zhengkyong menambahkan. Wajah Mokun menjadi gelap. Kulitnya berkedut. Feng Zhengkyong dan Feng Qian yang akan muncul di sini. Dia sudah menduga Yang Qingyun dan yang lainnya telah dikalahkan. Belum lagi Yang Qingyun, bahkan Mokun bukanlah tandingan Feng Zhengkyong. Feng Zhengkyong, jangan berpikir bahwa Anda sangat mengesankan hanya karena Anda berhasil menembus alam inti asal. Urusan keluarga Moku bukan urusanmu untuk ikut campur. Mo Yuan Kong berteriak dengan marah. Mendengar itu, ekspresi Feng Zhengkyong tidak berubah. Ia berkata dengan dingin, Aku tahu bahwa keluarga Mo mu didukung oleh keluarga Huangfu. Tapi jangan lupa bahwa Lin Yu masih berada di Akademi Skyflame. Chen Erku bahkan hanya seorang murid nominal yang disetujui secara pribadi oleh Dekan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Huangfu, mereka masih harus memberi perhatian pada Akademi. Siswa nominal, wajah tua Mo Yuan Kong tercengang. Semua orang juga sangat terkejut. Tidak ada yang pernah mendengar hal ini sebelumnya. Feng Zhengkyong berkata sambil tersenyum dingin, Patriark Mo, kamu boleh pergi. Keluarga Fengku tidak berniat menjadi musuh keluarga Mo mu. Tapi aku, Feng Zhengkyong, bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Aku pasti akan pergi untuk ikut campur dalam urusan keluarga Lin. Feng Zhengkyong, kamu akan menyesalinya, kata Mokun dengan kejam. Dia berbalik dan pergi setelah meninggalkan kalimat ini. Orang-orang keluarga Mo juga pergi satu demi satu. Feng Zhengkyong telah menerobos ke alam inti asal. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghancurkan keluarga Lin. Daripada tinggal, mereka lebih baik kembali dan memulihkan diri. Aku akan menunggumu menyesalinya. Feng Zhengkyong membalas dengan kasar. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, Feng Zhengkyong tidak perlu bertatap muka dengan keluarga Mo. Selain itu, dia sudah melangkah ke alam Yuan Dan dan sama sekali tidak takut pada keluarga Mo. Orang-orang keluarga Mo yang meninggalkan keluarga Lin bertemu Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dalam perjalanan. Namun, Mokun tidak berani bergerak. Dia hanya menatap Feng Wuchen dan pergi. Sepertinya ayah tiba tepat waktu, Feng Wuchen menghela napas lega. Dia mengabaikan orang-orang keluarga Mo dan memasuki keluarga Lin bersama Ling Xiao Xiao. Saat Feng Wuchen memasuki keluarga Lin, dia melihat puluhan penjaga terbunuh dan puluhan lainnya terluka. Wajahnya langsung berubah dingin. Paman Lin, Tetua, apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya dengan prihatin. Kami baik-baik saja, kami baik-baik saja. Kami hanya cedera. Lin Tian Xing tersenyum dan melambaikan tangannya. Diam-diam dia senang Feng Zhengkyong tiba tepat waktu. Kalau tidak, keluarga Lin akan benar-benar tamat. Keluarga Mo sudah keterlaluan. Mereka telah membunuh begitu banyak rakyat kita. Pak Tua tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kata seorang tetua keluarga Lin dengan marah. Jangan gegabu, tetua agung. Keluarga Mo mendapat dukungan dari keluarga Huang Fu. Kudengar keluarga Huang Fu juga memiliki seorang jenius yang merupakan murid klan Tianyun. Jika masalah ini meledak, aku khawatir itu akan terjadi. Merugikan kedua keluarga kami, kata Feng Zhengkyong dengan sungguh-sungguh. Inilah yang paling dia khawatirkan. Bahkan jika keluarga Huang Fu ingin menghadap Akademi Skyflame, klan Tianyun mungkin tidak akan melakukannya. Lin Tianxing berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak bisa memberitahu UR tentang hal ini. Kami tidak bisa menunda pelatihannya. Feng Zhengkyong membantu Lin Tianxing masuk ke aula sementara penjaga keluarga Lin membersihkan dan membawa yang terluka untuk dirawat. Saudara Feng, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah ini dengan keluarga yang? Lin Tianxing bertanya di aula. Feng Zhengkyong mengangguk lalu menjelaskan masalahnya. Saat itulah Lin Tianxing dan yang lainnya merasa lega. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi di kota Hushuang dalam satu malam. Namun, menurut saya masalah ini terlalu aneh. Ini bukan suatu kebetulan. Pasti ada seseorang di balik ini, kata Lin Tianxing sambil mengerutkan kening. Memang benar begitu. Namun, kita tidak tahu siapa orang yang membunuh 13 penjaga keluarga Yang dan 9 penjaga keluarga Mo hanya dalam satu malam. Seseorang pasti mencoba memprovokasi perkelahian antara 4 keluarga. Feng Zhengkyong berkata dengan frustrasi. Siapa lagi di kota Hushuang yang memiliki kemampuan melakukan ini? Feng Wuchen bertanya. Sedikit mengernyit, Lin Tianxing berkata, di kota Hushuang, selain empat keluarga, hanya pavilion Wanbao yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Yu Wanxiong adalah alkemis kelas 1 dan master pavilion. Dia kenal banyak ahli. Tidak mungkin bagi Yu Wanxiong. Meskipun Yu Wanxiong memiliki beberapa konflik dengan keluarga Feng di masa lalu, aku masih mengetahui karakternya. Dia tidak akan pernah melakukan hal tercelah seperti itu. Feng Zhengkyong menggelengkan kepalanya. Dia mempercayai Yu Wanxiong. Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini tersingkir. Siapa dalang di balik ini? Feng Zhengkyong dan yang lainnya tidak dapat memahaminya. 30. Kejadian aneh itu sangat mengkhawatirkan. Banyak orang di kota Hushuang punya tebakan sendiri. Bahkan ada yang mengira itu adalah ulah para pejuang kuat dari kota lain. Tidak mungkin bagi keluarga Feng dan Lin. Keluarga Yangdanmo juga tidak mungkin membunuh pengawalnya. Sebelum Feng Zhengkyong dan yang lainnya pergi, mereka memberitahu keluarga Lin untuk waspada. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menyelidiki kejadian tersebut. Ayah, apakah kamu memperhatikan? Feng Wuchen tampaknya berada di alam budidaya QLV3. Apa aku salah melihat? Lin Tianli hanya bereaksi setelah Feng Zhengkyong dan yang lainnya pergi. Alam budidaya QLV3, Lin Tian Xing dan yang lainnya terkejut. Keluarga Lin menderita banyak korban. Mereka semua fokus pada kejadian aneh itu. Memang benar, tidak ada yang terlalu memperhatikan budidaya Feng Wuchen. Lin Tianli menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Dia berada di alam budidaya QLV3. Tapi bagaimana mungkin, Feng Wuchen berada di alam budidaya QLV1 setengah bulan yang lalu. Bagaimana dia bisa berada di alam budidaya QLV3Q? Dua alam budidaya Q dalam waktu setengah bulan. Lin Tian Xing terkejut. Keluarga Feng memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Pak tua belum pernah melihat atau mendengar seseorang dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Seru kepala tetua keluarga Lin. Siapa yang mengira bahwa Feng Wuchen, yang disebut sebagai jiwa bela diri sampah di kota Ushuang, akan menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Sulit dipercaya, Lin Tian Xing pulih dari keterkejutannya. Dia hanya bisa menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkannya. Menguasai, menguasai. Saat itu, seorang penjaga bergegas masuk. Apa itu? Lin Tian Xing bertanya. Patriark, sebelum Tuan Muda Feng pergi, dia memintaku untuk memberimu bubuk kondensasi Q7 harta karun ini. Penjaga itu buru-buru memberikan 10 bungkus bedak tersebut. Bubuk kondensasi Q7, Lin Tian Xing dan yang lebih tua saling memandang dengan bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang bedak ini. Ya, Tuan Muda Feng mengatakan itu dapat membantu para penggarap rilembu didayaki meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada bubuk penambah Q7, kata penjaga itu dengan hormat. Lebih dari 10 kali lebih kuat. Lin Tian Xing tidak bisa duduk diam. Dia berdiri karena terkejut. Tetua dan Lin Tian Li menatap dengan mata terbuka lebar. Apakah mereka salah dengar? Bagaimana bisa ada bedak yang begitu kuat? Lin Tian Xing buru-buru meminum obatnya dan bertanya, apakah penatua Feng yang membuat ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang bubuk kondensasi Q7 harta karun? Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Feng tidak mengatakannya. Tian Li, cepat bagikan ramuannya. Biarkan Lin Xiuya dan yang lainnya segera berkultivasi. Lin Tian Xing dengan cepat menginstruksikan sambil memberikan ramuan itu kepada Lin Tian Li. Apakah ini 10 kali lebih efektif? Lin Tian Li masih tidak percaya. Memikirkan bagaimana kultivasi Feng Wuchen melonjak pesat, hati Lin Tian Li dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah itu 10 kali lebih efektif atau tidak, dia hanya akan tahu setelah mencobanya. Setelah kembali ke keluarga Feng, Feng Zheng Qiong juga memerintahkan penyelidikan atas masalah ini. Jika mereka tidak menemukan dalangnya, mereka tidak akan bisa hidup damai bahkan untuk seharipun. Patriark, saya sudah memeriksa lukanya. Itu hanya luka biasa. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, kata Feng Yunsan dengan sungguh-sungguh di Aula Utama Klan Feng. Feng Zheng Xiong menghela nafas pelan dan berkata, Pembunuhnya sangat berhati-hati. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain melihat ke dalam dirinya? Feng Qiong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya khawatir akan sulit untuk mengetahuinya. Kecuali orang ini membunuh lagi, mungkin ada beberapa petunjuk. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi tidak terkendali, saya khawatir orang ini telah mencapai tujuannya dan tidak akan muncul lagi. Berikan perintah untuk meningkatkan keamanan, untuk berjaga-jaga. Saya harus mengkonsolidasikan wilayah Yuan dan saya sesegera mungkin, kata Feng Zheng Xiong dengan sungguh-sungguh. Dia juga khawatir dalang dibalik ini juga akan menyerang keluarga Feng. Setelah Feng Zheng Xiong pergi, Feng Qiong juga kembali membuat bubuk kondensasi ke tujuh harta karun. Yang lainnya juga kembali berkultivasi. Saudara Feng, menurutmu siapa itu? Dalam perjalanan kembali ke kamar, Ling Xiao Xiao bertanya. Sulit mengatakannya. Awalnya ku kira keluarga Mo lah yang menjebak kita. Tapi sekarang keluarga Mo juga sudah meninggal, aku tidak yakin. Hanya keluarga Mo yang tahu siapa informannya. Asalkan kita menemukan informan ini, mungkin kebenarannya akan terungkap. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, saya yakin saudara Feng pasti akan mengetahui siapa pelakunya. Ayo kita kembali dan berkultivasi. Kamu akan menerobos ke alam budidaya LFQ ke-7. Jika kamu berkultivasi dengan tekun, kamu pasti sudah berhasil menembusnya sejak lama. Feng Wuchen tersenyum tipis, seolah dia tidak mengkhawatirkan dalang dibalik ini. Ling Xiao Xiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dengan bakat Ling Xiao Xiao yang menakutkan, dia seharusnya sudah menembus alam budidaya LFQ ke-7 sejak lama. Tapi sekarang, setelah bersembunyi selama sebulan, dia masih belum bisa menerobos. Hanya dapat dikatakan bahwa Ling Xiao Xiao tidak berusaha keras dalam berkultivasi. Aula keluarga Mo. Wajah Mokun dan para tetua sangat jelek. Itu adalah kesempatan langka, tapi bukan saja mereka tidak menghancurkan keluarga Ling, mereka juga disakiti oleh Feng Zheng Xiong. Mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Feng Zheng Xiong, bajingan itu. Setelah menerobos ke alam Yuan Dan, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada keluarga Mo. Mo Yuan Kong menggeram. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar, membuat takut orang lain diaulah hingga terdiam. Pil Yuan hijau belaka memungkinkan dia menerobos ke alam Yuan Dan. Mokun berkata dengan dingin. Kemarahannya yang hebat hampir keluar dari matanya. Kekuatan Mokun selalu lebih unggul dari Feng Zheng Xiong. Namun sekarang, Feng Zheng Xiong telah melampauinya. Dia tidak percaya bahwa Pilgrin Yuan dapat memungkinkan Feng Zheng Xiong menerobos ke alam Yuan Dan dalam waktu setengah bulan. Feng Zheng Qiong, beraninya kamu merusak rencanaku, aku tidak akan memaafkanmu. Kata Mokun sengit. Mo Yuan Kong berkata, Feng Zheng Xiong tidak akan bisa melindungi keluarga Lin lama-lama. Kami akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Mo Yu, bagaimana pilnya? Mo Kun memandang Mo Yu dan bertanya. Tuan, pil Huayuan telah disempurnakan dan dikirim ke keluargamu. Pil itu akan tiba dalam tiga hari. Mo Yu menjawab dengan hormat. Sangat bagus. Mo Kun memicinkan matanya dan menyeringai. Feng Zheng Xiong. Waktu kematianmu akan segera tiba. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Kota Wushuang relatif damai. Tampaknya masalahnya telah diselesaikan, dan dalangnya tidak berniat untuk mengambil tindakan. Semua orang perlahan-lahan menjadi santai. Kota Wushuang, yang baru saja tenang, sekali lagi diguncang oleh sebuah berita besar. Paviliun Seribu Harta Karun hendak mengeluarkan ramuan kuat yang disebut bubuk kondensasi Ki-7 Harta Karun. Itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi para pembudidayah kirefinemen rilem lebih dari sepuluh kali lipat. Begitu berita itu keluar, itu mengguncang seluruh kota Wushuang. Paviliun Seribu Harta Karun hampir dipenuhi oleh orang-orang dari kota Wushuang. Setiap hari, orang bertanya kapan akan dijual dan apakah benar-benar mempunyai efek yang begitu kuat. Selain keluarga Feng, tiga keluarga lainnya terkejut dan menganggapnya serius. Para petinggi keluarga Lin terkejut dan bingung. Sebelumnya, Feng Wuchen baru saja memberi mereka sepuluh porsi bubuk kondensasi Ki-7 Harta Karun. Hanya dalam beberapa hari, pavilion Seribu Harta Karun mengumumkan bahwa mereka akan menjual ramuan ini. Yang membuat mereka bingung adalah, apakah bubuk kondensasi 7 Harta Karun Ki dibuat oleh Yuan Siong atau Feng Kianyang. Jika itu dibuat oleh Yuan Siong, mengapa Feng Wuchen memilikinya? Godaan dari bubuk kondensasi Ki-7 Harta Karun begitu besar sehingga kedua kepala keluarga, Mokun dan Yang King Yun, secara pribadi datang untuk menanyakannya. Namun, Yuan Siong bungkam. Dia tidak mengatakan apapun sampai hari penjualannya. Dia bahkan tidak menyebutkan harganya. Hal ini membuat mereka sangat cemas. Jika bubuk kondensasi Ki-7 Harta Karun sekuat yang dikatakan pavilion Seribu Harta Karun, maka kebangkitan keluarga tidak akan menjadi masalah. Kebangkitan keluarga terutama bergantung pada generasi muda. Jika generasi muda menjadi lebih kuat dan melampaui generasi tua, maka kekuatan keluarga dengan sendirinya akan semakin kuat. Berita itu sudah menyebar di kota Wushuang. Ketika orang-orang dan keluarga di kota sekitar mendengarnya, mereka semua bergegas ke kota Wushuang untuk menanyakan apakah itu benar. Di pavilion Seribu Harta Karun, Zhang Han sedang terburu-buru. Ada terlalu banyak orang, memenuhi seluruh aolah utama. Alkimia Feng Kianyang telah mencapai tingkat yang baru. Pak Tua benar-benar kalah. Dia bahkan bisa membuat obat mujarab yang sangat kuat seperti bubuk kondensasi Ki-7 Harta Karun. Benar-benar mengagumkan. Namun, kualitas ramuannya bervariasi. Jelas sekali bahwa itu adalah obat mujarab. Dibuat oleh orang yang berbeda. Yu Wan Siong berpikir dalam hati. Setelah melenyapkan orang-orang dari keluarga Feng satu per satu, orang yang paling mencurigakan adalah Feng Wuchen yang misterius. Berpikir bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis yang bisa membuat ramuan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada milik Feng Kianyang, Yu Wan Siong terkejut. Mungkinkah Feng Wuchen menjadi seorang alkemis? Seharusnya tidak demikian. Saya tidak merasakan kekuatan jiwa padanya sebelumnya. Yu Wan Siong tidak yakin. Jika Feng Wuchen adalah seorang alkemis, bukankah itu terlalu menakutkan? Bubuk kondensasi Ki-7 Harta Karun yang dia buat memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada alkemis tingkat 2. Semakin Yu Wan Siong memikirkannya, semakin konyol hal itu. Melihat kerumunan yang ramai di Aula Utama, Yu Wan Siong tidak peduli. Dia berbalik dan terus mempelajari tujuh harta karun Ki kondensasi bubuk. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari kelima, masyarakat kota Usiuang akhirnya mendapatkan hari di mana tujuh harta karun bubuk kondensasi Ki akan dijual. Pada hari ini, pintu masuk pavilion seribu harta karun dipenuhi orang. Ketiga jalan itu dipenuhi orang-orang seperti tiga naga panjang. Itu sangat bising dan semua orang sangat bersemangat. Pavilion Master Yu, berapa harga satu dosis bubuk kondensasi Ki tujuh harta karun? Satu dosis bubuk penambah Ki berharga tiga ribu emas. Bubuk kondensasi tujuh harta karun Ki sangat kuat. Tidak mungkin lebih dari sepuluh ribu emas, bukan? Apakah bubuk kondensasi Ki tujuh harta karun benar-benar sepuluh kali lebih kuat daripada bubuk penambah Ki? Di tengah kerumunan, banyak orang menanyakan pertanyaan yang sama. Mereka sangat memperhatikan kemanjuran dan harga bubuk kondensasi tujuh harta karun Ki. Mengenai kemanjurannya, semua orang hanya tahu di permukaan. Mereka tidak mengetahui secara spesifik. Dari segi harga, jika terlalu mahal pasti banyak orang yang kecewa. Kemanjuran Ki meningkatkan powder rata-rata, dan harganya sudah tiga ribu emas per dosis. Penduduk kota Hushuang hampir tidak mampu membelinya. Jika bubuk kondensasi Ki tujuh harta karun terlalu mahal, tidak banyak orang yang mampu membelinya. Di aula utama pavilion seribu harta karun yang luas, Yuan Xiong memandang kerumunan yang bersemangat dan tersenyum bahagia. Semuanya, tenanglah. Pak Tua tahu bahwa bubuk kondensasi Ki tujuh harta karun sangat penting bagi kalian semua. Lebih kuat dari bubuk penambah Ki. Pak Tua bisa menjaminnya dengan nyawanya. Pavilion Master Yu, berapa harga satu dosis bubuk kondensasi tujuh harta karun Ki? Keluarga Mo akan menggandakan harga dan membeli semuanya. Mo Kun yang pertama berbicara. Dia ingin membeli semuanya. Pavilion Master Yu, aku akan menggandakan harganya juga. Saya hanya ingin 20 dosis. Yang King Yun dengan cepat berkata, dia takut keluarga Mo akan merebut mereka semua. Jika kamu membeli semuanya, apa yang akan kami lakukan? Itu benar. Pavilion Master Yu, kami ingin membelinya juga. Kita tidak bisa menjual semuanya kepada keduanya. Begitu Mo Kun dan Yang King Yun berbicara, kerumunan kembali menjadi heboh. Mereka semua diberi keberanian oleh tujuh harta karun Ki kondensasi bubuk.